Kelana Buana Jilid 15 Di saat mereka sedang berdebat di ambang pintu secara diam-diam KWIHW Etio merunduk keluar dari tempat persembunyiannya, tanpa sungkan-sungkan ia meraih sepotong daging kambing terus dijejalkan ke dalam mulut, tidak lupa ia tenggak pula setengah botol arah simpanan yang paling baik mutunya, baru dengan rasa puas ia menyelundup keluar dari sebelah belakang. Baru sekarang busu itu insyaf bahwa koki ini berwatak buruk, setelah memeriksa sekadarnya, terus ia minta diri dan mengeloyor pergi. Koki besar sedang tertawa dingin mengantar punggung si busu, mendadak pembantunya bersemuh heran, katanya, sebotol arah ini kenapa tinggal separuh ternyata waktu ia angkat botol arah itu, rasanya kok lebih enteng, baru sekarang. Ia tahu botol arah yang masih baru itu ternyata sudah terbuka perekatnya dan isinya tinggal separuh saja. Koki besar segera mengadakan pemeriksaan sekadarnya, didapatinya beberapa potong daging memang ikut hilang, seketika seri wajahnya menjadi kaku, cepat ia berbisik, Jangan kau bersuara terlalu keras, kalau didengar orang pasti kita akan ditertawakan benar-benar bermata buta. Dalam pada itu pemeriksaan para busu masih terus berlangsung dari bilik ke kamar yang lain, dalam waktu dekat tidak mungkin menuju kebilangan sebelah dalam sana, dengan merunduk-runduk KWIHW Etio menguntit di belakang pelayan kecil itu, entah berapa jauh mereka menyelusuri serambi panjang yang berlikaliku, akhirnya pelayan kecil itu memasuki sebuah bangunan berloteng. KWIHW Etio tahu Pak Kiong Bong tidak akan sudi menemui pelayan kecil ini, paling-paling menunggu pengurus rumah tangganya yang memberikan laporan dari bawah loteng, maka ia mengembangkan gintangnya secara diam-diam melejit ke atas. Ada sebuah kamar tampak menyorotkan cahaya lampu dari sebelah dalam, KWIHW Etio menggantolkan kedua kakinya di payon lalu badannya membalik bergelantungan mengintip ke dalam. Tampak di dalam kamar itu hanya terdapat satu orang, dia kenal orang itu karena bukan lain adalah N.I.O. Bok. Aneh, apakah tamu agung yang mereka maksudkan adalah N.I.O. Bok KWIHW Etio menjadi keheranan? Ternyata bajingan ini belum mati, demikian pikirnya. Tapi untuk apa ia muncul di markas besar Gilim Kun? Pak Kiong Bong melayaninya sebagai tamu agung lagi. Sungguh heran bin ajaib. Maklumlah N.I.O. Bok tidak lebih hanya seorang guru silat dari sebuah kota kecil, meski punya nama betapapun ia adalah rakyat jelata. Sebagai komandan pasukan Gilim Kun. Menurut lazimnya tidak mungkin akan sudi menemui dia, apalagi di tengah malam buta rata, merundingkan urusan rahasia di kamar pribadinya. Sebagai kelanakangau yang kawakan, lapat-lapat KWIHW Etio merasa dibalik hal ini ada sesuatu yang janggal, ia merasa di belakang pertemuan rahasia ini pasti ada apa-apanya yang pantang diketahui orang luar. Tiba-tiba didengarnya suara orang batuk-batuk, seseorang meranjak memasuki kamar itu, dia bukan lain adalah komandan Gilim Kun Pak Kiong Bong. N.I.O. Bok kelihatannya terkejut, tersipu-sipu ia bangkit berdiri dengan muka kurang tentram dan gugup. Pak Kiong Bong tersenyum manis, Sapanya, kau ini kah N.I.O. Bok? Akulah Pak Kiong Bong. Bergegas N.I.O. Bok menekuk lutut menyembah, serunya tergagap, tidak tahu taijin telah tiba, aku, aku, sikap N.I.O. Bok kelihatannya gugup dan takut. K.I.O. Bok yang mengintip di luar menjadi sungguh-sungguh heran, batinnya, ternyata mereka sebelumnya belum berjanji, ini lebih aneh lagi. Kalau tamu agung itu bukan N.I.O. Bok memangnya siapa lagi? Lekas Pak Kiong Bong mengulurkan kedua tangannya, sedikit mengangkat, N.I.O. Bok merasa segulung tenaga besar menyanggah badannya, serta merta ia diangkat berdiri. Kata Pak Kiong Bong tertawa, N.I.O. Bosu, siapa yang kau sangka? N.I.O. Bok masih gugup dan takut seolah-olah arwahnya hampir copot, sekian lama mulutnya megap-megap tak mampu bersuara. Tanpa menanti jawabannya Pak Kiong Bong melanjutkan, kau sangka Chiok Tioki, wakil komandanku itu bukan? Orang yang membawa hamba kemari katanya mendapat perintah dari Chiok Taijin, maka hamba mengira Chiok Taijin. Yang minta hamba kemari menemui beliau demikian sahut N.I.O. Bok dengan suara tergetar. Pak Kiong Bong tersenyum pula, katanya, jadi aku yang menemui kau, maka merasa di luar dugaan? N.I.O. Bok menjura dan menjawab sambil membungkuk-bungkuk, hamba benar-benar kaget dan girang pula. Kau suka menjadi orang kepercayaanku atau ingin menjadi begunda Chiok Tioki demikian tanya Pak Kiong Bong. N.I.O. Bok merasa was-was dan serba curiga, sahutnya, terima kasih akan penghargaan Taijin, meski hamba harus mengorbankan badan sampai hancur lebur pun sulit membalas kebaikan Taijin. Pak Kiong Bong bergelak tertawa, Ujarnya, pangkat dan kekayaan apa yang Chiok Tioki bisa berikan kepadamu, aku pun bisa memberi berlipat ganda kepada kau. Bagus, kalau kau suka menjadi orangku, bicaralah terus terang. Chiok Tioki ajak kau ke kota raja, adakah dia membawa kau menemui Set Chongkoan? Baru kemarin kami tiba, Chiok Taijin sendiri sampai saat ini belum lagi kutemui pula. Pak Kiong Bong segera mengunjuk rasa girang, ujarnya, Bagus, Bagus. Kalau begitu ada beberapa urusan kau harus mendengar petunjukku. Tersipu-sipu N.I.O. Bok membungkuk-bungkuk sambil mengiakan. Pertama, pertemuanmu denganku malam ini, tidak perlu kau beritahu kepada Chiok Tioki. Sikapmu pun harus tetap biasa seperti dulu, terutama bila mendapatkan kepercayaannya lebih baik, sekali-kali jangan sampai timbul kecurigaannya kepada kau. Tahu demikian pesan Pak Kiong Bong. Baru sekarang N.I.O. Bok tahu bahwa Busu yang mengundangnya masuk ke dalam markas besar ini ternyata atas perintah Pak Kiong Bong yang mencatut nama wakilnya. Sudah tentu N.I.O. Bok tidak tahu latar belakang dari persoalan ini yang lebih rumit, tapi sebagai seorang yang berotak oncer, lapat-lapat ia sudah merasakan di antara komandan dan wakilnya ini ada perselisihan yang sulit diketahui orang luar. Bahwa Pak Kiong Bong sebagai komandan, di dalam jalan pikiran N.I.O. Bok sudah tentu jauh lebih baik bila dia langsung main kontak dengan dia daripada dengan C.I.O. K.I.O. 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 K.I., maka bukan kepalang senang hatinya mendengar tawaran Pak Kiong Bong tadi. Terdengar Pak Kiong Bong melanjutkan, lak aku akan mengutus seorang lain untuk berhubungan dengan kau, berita apa saja yang kau dapatkan kau harus sampaikan dulu kepadaku, Berita yang tidak begitu penting boleh kau beritahukan juga kepada Ciok Tioki. Dan lagi apa saja yang Ciok Tioki bicarakan dengan kau, atau kau mendapatkan info apa-apa dari pihak mereka, harus cepat-cepat secara jujur dan terang-terangan beritahu kepada aku, kalau men sembunyi-sembunyi atau membocorkan segala rahasiaku, aku tidak sungkan-sungkan lagi mencabut nyawamu. Mana hamba berani sambil membungkut-bungkut Nye Obok mengiakan pula. Memangnya kau tidak akan berani demikian jengek Pak Kiong Bong. Tai Jin masih ada petunjuk apalagi tanya Nye Obok. Biar ku pikir sebentar. Oh, Han Cong Piao tahu dari Tin Wan Piao kok amat kental berhubungan dengan kau bukan? Benar, entah Tai Jin ada petunjuk apa? Baru sampai di sini pembicaraan mereka, sebun soh memasuki kamar itu hendak melaporkan ribut-ribut soal maling di luar tadi. KWIHW Etio cepat mengkeretkan badan sembunyi dilekukan payon di mana buat jalan air, kebetulan badannya teraling-aling dan tidak kelihatan dari segala jurusan. Terdengar Pak Kiong Bong berkata, aku pun dengar anjing menyalak, agaknya jejak maling itu sudah ketahuan oleh kalian, sekarang sudah melarikan diri. Kalian tidak berhasil meringkusnya bukan? Pak Kiong Bong hanya mengandal pendengaran saja, namun kejadian apa yang berlangsung di taman kembang dapat diketahui seperti menyaksikan sendiri. Keruan KWIHW Etio yang sembunyi di atas rumah kaget, pikirnya, untung dia hanya tahu jejak orang yang melarikan diri saja. Kepandayan pergi datang KWIHW Etio memang sudah mencapai puncaknya yang tertinggi, dia percaya waktu membuntuti pelayan tadi sedikitpun dirinya tidak mengeluarkan suara, tapi sekarang ia amat terkejut dan tak berani bernapas terlalu keras, kuatir dengus napasnya bisa terdengar oleh kuping Pak Kiong Bong yang tajam. Kuatirnya pencuri itu ada kaki tangannya, tapi aku sudah mengadakan pemeriksaan serentak, tidak mendapatkan apa-apa, demikian tutur sebun soh. Pencuri tidak akan berani menyatroni tempatku ini. Kalian tidak perlu bikin ribut-ribut lagi, supaya tidak ditertawakan oleh tamu kita, demikian ujar Pak Kiong Bong. Sebun soh percaya akan kepandayan suhengnya, katanya, ya, masakah ada pencuri yang bernyali besar berani datang kemari, jejaknya tentu tidak akan bisa mengelab dobi mata. Kuping suheng, demikian umpak sebun soh. Aku hanya memberi sekedar laporan saja. Sekarang sudah mendekati kentongan ketiga, tamu kita segera bakal tiba. Ya, biar aku mewakili suheng menyambut kedatangan tamu agung. Tidak, jangan, tamu kita itu tidak mau diketahui orang lain, dia akan datang sendiri. Kau tidak perlu mewakili aku menyambut kedatangannya. Adalah N.I.O. Sian Singh ini, wakilkan aku mengantarnya pulang saja, sementara dalam hati Pak Kiong Bong membatin, meski N.I.O. Bok kenal orang itu, ada lebih baik mereka jangan dipertemukan di tempatku ini. Tai Jin, tadi kau ada menyinggung soal Han Cong Piao Tau dari Tin Wan Piao Kiok. Pak Kiong Bong berpikir sebentar, lalu katanya, soal Han Wee Bu Klak kita bicarakan lebih lanjut. Di saat aku perlu tenagamu aku akan mengutus orang memberitahu kepada kau. Sute, bawalah N.I.O. Sian Singh keluar dari pintu belakang. Setelah sebun soh pergi bersama N.I.O. Bok, Pak Kiong Bong memanggil seorang pengawal pribadinya, katanya, seluruh hidangan mungkin sudah selesai dimasak, kau suruh Koki membawanya kemari selekas mungkin. Sebetulnya K.I.H.W. Etio hendak pergi, mendengar ucapannya ini, ia menjadi tertarik pula. Entah siapa tamu agung yang dia maksudkan, ingin aku melihatnya. Belum lenyap jalan pikirannya, mendadak dilihatnya sesosok bayangan orang laksana burung terbang hinggap di ujung loteng, serunya, sengaja Bok Chong Tiu datang memenuhi undangan Tai Jin, maaf membuat Tai Jin lama menunggu. Pak Kiong Bong bergelak tertawa, lekas ia membuka lebar pintu kamarnya terus melangkah keluar menyambut, katanya, Bok Heng ternyata dapat dipercaya, selamat datang, selamat bertemu. Melonjak jantung K.I.H.W. Etio saking kaget dan terbelalak, bagaimana mungkin Bok Chong Tiu adanya meski ia belum pernah melihat Bok Chong Tiu, namun ia tahu bahwa Bok Chong Tiu salah seorang tokoh kosen dari Hau Siang Pih yang paling terkenal, gengsi dan ketenaran namanya malah lebih unggul dari pejabat Siang Bunnya yang baru, banyak mengikat hubungan dengan para pendekar besar dari kalangan bulim yang kenamaan. Kata Pak Kiong Bong, sudah lama aku amat kagum akan pribadi Bok Heng, beruntung hari ini dapat berkenalan, ku harap Bok Heng tidak perlu sungkan-sungkan, hanya kebetulan saja Pak Kiong Bong menjabatku Komandan Gilim Kun, Bok Heng sebagai tokoh kelas atas sungguh membuat aku malu diri. Baik, aku menerima perintah saja, harap tanya Pak Kiong Heng mengundang Siow Te kemari, entah ada urusan apa yang hendak dirundingkan? Sebetulnya tiada apa-apa, cuma aku ingin berkenalan lebih dekat dengan Bok Heng, kalau Sudi malam ini ku harap Bok Heng Sudi menemani aku mengobrol semalam suntuk. Siow Te kebetulan mendapat anugerah junjungan beberapa botol arak kelas 1, kebetulan bisa kusuguhkan kepada Bok Heng untuk dirasakan bersama sampai mabuk. Pak Kiong Heng Sudi merendahkan diri berkenalan dengan Siow Te sungguh membuatku amat girang dan bangga. Maafkan bila Siow Te berlaku sedikit kurang adat? Apakah dalam gedungmu barusan adat terjadi perkara kemalingan? Sejenak Pak Kiong Bong Mi Lenggong, kejap lain ia tertawa terbahak-bahak, sahutnya, benar, tidak perlu kita bicara sungkan-sungkan, aku pun ingin bertanya kepada kau, apakah tadi kau ada bergebrak dengan maling itu? Ternyata Boh Chong Tiu mengenakan jubah putih terbuat dari sutra yang mulus, tapi di atas jubah putihnya itu tampak dua titik kotoran tanah liat. Melihat sorot pandangan Pak Kiong Bong lekas Boh Chong Tiu menunduk, baru sekarang ia melihat noda kotoran di atas pakaiannya, keruan tercekat hatinya, seketika merah panas selebar mukanya, katanya sambil tertawa dibuat-buat, sungguh tajam pandangan Pak Kiong Heng, memang, waktu aku datang, di pengkolan jalan sana kebetulan kebentur dengan maling yang melarikan diri itu. Ginkang orang itu sungguh lihai, aku memukulnya sekali, entah kenap tidak. Cengkeramanku luput pula sehingga ia melarikan diri. Pak Kiong Bong bergelak tertawa, serunya, Boh Heng membekal ilmu tingkat tinggi, kukira maling itu pasti terluka dalam, meski ia dapat melarikan diri apa halangannya. Tapi apakah Boh Heng tahu asal usul orang itu? Boh Chong Tiu sudah membersihkan noda kotoran di atas jubahnya, sahutnya, bergebrak hanya sejurus, sulit aku mengetahui dari aliran mana ilmu silatnya. Ternyata di waktu Boh Chong Tiu hampir sampai di markas pusat Gilim Kun, masih terpaut sebuah jalanan, tiba-tiba dilihatnya sesosok bayangan melesat terbang lewat sampingnya, dari sebelah belakang dilihatnya ada beberapa busu mengejar keluar. Betapa cerdik Boh Chong Tiu, begitu melihat keadaan ini, ia tahu bahwa orang tentu melarikan diri dari markas pusat Gilim Kun, bukan mustahil tawanan penting, maka tanpa bicara ia melontarkan pukulan ke arah bayangan itu. Pikirnya kalau berhasil meringkus orang ini, hitung-hitung sebagai kado pada pertemuan kali ini. Pukulan yang dia lancarkan ini mengandung Xiao Tian Xing Chiang Lat, merupakan ilmu keji dari Hou Xiang Pei yang tiada taranya, dianggapnya, sekali pukulannya mengenai lawan, tenaga Xiao Tian Xing Chiang pasti kuasa membuat orang tergetar jungkir balik. Tak nyana begitu telapak tangan mengenai kulit daging orang, terasa tangannya seperti menggempur tumpukan kapas yang empuk, tenaga Xiao Tian Xing Chiang yang dikerahkan sehebat itu kena dipunahkan tanpa bekas. Orang itu berkelebat lewat dari samping tubuhnya, meski terkena pukulannya, kakinya masih beranjak cepat tanpa berhenti atau terganggu, kejap lain bayangannya sudah pergi jauh. Di kegelapan malam hanya terdengar suara tawanya yang berkumandang dari kejauhan. Gema tawa itu amat menusuk kuping, seperti bunyi gemereng pecah atau bahan logam yang keras beradu. Serta merta mengkirik dan serasa dingin lubuk hati Boh Chong Tiu. Ternyata gelak tawa yang aneh ini, dulu sudah pernah beberapa kali ia dengar. Karena tidak berhasil mebekuk orang itu, lagi pula kejadian ini cukup memalukan bila sampai diketahui oleh anak buah Pak Kiong Bong, maka sengaja ia memutar sebuah lingkaran besar, lalu menyelunduk masuk ke markas Gilim Kun dari arah lain. Malam itu cuaca amat gelap, sedikitpun ia tidak menyadari bahwa di atas badannya, orang telah meninggalkan sualu tanda, dengan dua titik noda kotoran lumpur, kini di bawah penerangan yang terang-benerang barulah ditunjuk oleh Pak Kiong Bong. Tokoh kosen yang misterius ini kebetulan muncul pada malam ini, entah secara kebetulan saja atau memang disengaja demikian. Boh Chong Tiu bertanya-tanya dalam hati, maklum pertemuan rahasia dengan Pak Kiong Bong ini memang dia rahasiakan terhadap orang luar, bahwa tokoh misterius itu sengaja sudah mempermainkan dirinya, mau tidak mau hatinya menjadi gundah dan was-was kurang tentram, mau tidak mau ia berpasangka bahwa orang memang sengaja hendak mengintip dan membongkar intriknya dengan Pak Kiong Bong. KWIHW Etio sendiri yang berada di atas rumah pun sedang kehranan, batinnya, di dalam urutan tokoh-tokoh bulim, Boh Chong Tiu termasuk salah satu dari sepuluh tokoh kosen tertinggi, malam ini ternyata ia kena terjungkal meski hanya kena dirugikan sedikit saja, entah tokoh macam apa yang mempermainkan dirinya itu. Dalam pada itu meja perjamuan sudah disiapkan, segera Pak Kiong Bong berkata kepada anak buahnya, aku hendak makan minum bersama Boh Sian Singh, pergi kalian menjaga di bawah loteng, siapapun tidak diperbolehkan naik kemari. Setelah anak buahnya mengundurkan diri berkata Pak Kiong Bong sambil berpaling kepada Boh Chong Tiu, betapa banyak anak buah kutoh tidak mampu menangkap maling kecil itu, kalau dikatakan sungguh memalukan. Eh, kita tidak perlu membicarakan soal kecil ini, mari silakan minum dan makan sekadarnya. Boh Heng marilah coba kau nikmati arak pemberian Seng Junjungan. Boh Chong Tiu menenggak habis satu cangkir, katanya memuji, bagus, arak enak. Pak Kiong Heng, terima kasih akan penghargaanmu terhadapku, tapi perlu sebelumnya ku tandaskan, malam ini kita minum arak sambil mengobrol saja tanpa membicarakan urusan negara. Bagaimana kalau membicarakan ilmu silat? Sebagaimana kaum persilatan, adalah jamak orang-orang seperti kita membicarakan soal ilmu silat. Ya, bicara soal ilmu silat, Boh Heng, secara terus terang sebetulnya aku merasa sayang bagi kau. Boh Chong Tiu melenggak, katanya, apa maksud kata-katamu? Maaf aku orang si Boh memang berotak tumpul. Boh Heng, kau adalah keturunan burni dan langsung dari Jan Baw Hek, mencebekal ilmu silat perguruan burni yang teramat tinggi, siapa yang tidak tahu di seluruh kolong langit ini. Tak nyana sejak perguruan kalian mendirikan partai dan pangkalan di Tionggoan, kedudukan Chiang Bun Jinmu justru kena direbut oleh seorang budak kecil yang tidak ternama, apakah tidak pantas aku merasa sayang bagi kau? Tujuanku hanya hendak mengangkat derajat perguruan dan mengembang luaskan ilmu silat, sedikitpun aku tidak peduli jabatan Chiang Bun segala. Watak Boh Heng ternyata cukup sederhana dan lapang dada, sungguh mengagumkan. Tapi bicara soal mengangkat derajat dan mengembangkan ilmu silat perguruan, semestinya memerlukan tokoh yang setimpal untuk memikul tugas berat ini, limbus yang hanyalah budak hijau yang masih berbau pupuk bawang. Hehehe, ku kira belum tentu ia mampu melaksanakan tugas mulia ini. Dan lagi masih ada sebuah gejala yang mengancam keselamatan perguruan kalian dengan kedudukan limbus yang sekarang sebagai Chiang Bun Jin. Boh Chong Tiu pura-pura tidak paham, tanyanya, apakah sebabnya? Mohon penjelasan. Kabarnya limbus yang berhubungan erat dengan Beng Go Ancao, malah mungkin ada mengikat pertunangan, seperti diketahui limbus yang mengandal dia sebagai tulang punggung baru berani dan mampu menjabat Chiang Bun Jin itu. Boh Heng, orang Shibeng itu adalah tokoh ketiga dari komplotan pemberontak di Siow Kim Juan, ku kira hal ini kau toh sudah tahu. Pak Kiyong Heng, tadi sudah ku katakan aku tidak suka membicarakan urusan negara, kalau sekarang kau bicara sebagai pejabat dari Chiang Kun dengan aku, maaf aku segera mohon diri saja. Pak Kiyong Bong bergelak tertawa, serunya, Boh Heng, bicara terus terang, kau khawatir aku membujukmu supaya terima tunduk dan suka bekerja bagi kerajaan bukan? Benar, aku sudah biasa hidup bebas berkelana kemana aku suka, cita-citaku yang utama hanyalah ingin memperlebar perguruan, kalau Pak Kiyong Tai Jin suka memahami cita-citaku ini, aku orang Shiboh berani merendahkan diri bersahabat dengan kau, kalau tidak silakan Tai Jin meringkus aku saja meski mampus aku pun tidak akan tunduk. Boh Heng, apa-apaan ucapan, mu ini? Boh Heng sebagai tokoh kosan pada zaman ini, mana aku berani memaksakan sesuatu pekerjaan yang tidak suka kau kerjakan? Terima kasih, kiranya Tai Jin masih bisa mengerti akan kesulitanku, marilah kita lanjutkan makan minum ini dengan lebih bebas, lalu ia angkat cangkir dan menenggaknya habis. Pak Kiyong Bong pun menenggak habis secangkir arak, lalu katanya, Boh Heng, kau dari golongan pendekar bukan saja aku tidak mempersulit sepak terjang dan usahamu, malah ingin aku memberi sebuah titik hadiah kepada kau, supaya di dalam golongan kependekaran nama dan gengsimu semakin besar dan menjulang, seluruh Heng Heng di kolong langit bakal menyanjung dan kagum kepada kau. Sekilas melenggak berkata Boh Chong Tiu, bahwa kau sudi mengundang aku kemari untuk menikmati arak sebagus ini, aku sudah teramat terima kasih, masa aku berani terima hadiah apa segala? Tapi hadiah yang kemaksudkan bukan hadiah sebarang hadiah lho. Timbul rasa ingin tahu Boh Chong Tiu, tanyanya, memangnya hadiah apa? Wakil Tocu Tianti Hwe Li Kong Hi telah tertawan oleh orang kita, apa kau tahu? Memangnya kenapa? Li Kong Hi tertawan oleh anak buah Seth Ho Ting, kini dikurung di dalam markasnya. Menurut apa yang ku ketahui, Uti Keng sudah berada di Pak Hia, kini sedang menyirapi berita dan jejaknya siap hendak menolongnya keluar. Mendengar pembicaraan sampai di sini diam-diam bercekat hati KWIHW Etio, batinnya, berita keparat ini ternyata amat cepat, bahwa kita sembunyi di rumah juragan arang si Cui entah diketahuinya pula belum? Terdengar Pak Kiong Bong melanjutkan, di mana Uti Keng bertempat tinggal, aku masih belum tahu. Tapi untuk mengetahui jejaknya ku kira Boh Heng tidak perlu banyak membuang tenaga. Anak buah Kaipang tentu tahu di mana ia berada, kalau Boh Heng suka mencari tahu kepada mereka, sudah tentu mereka akan memberi tahu. Berkata Boh Chong Tiu dingin, jadi maksudmu supaya aku mencari tahu jejak Uti Keng? Cepat Pak Kiong Bong menggoyang tangan, ujarnya, tidak, bukan begitu maksudku, Boh Heng, kau jangan salah paham. Sebetulnya Boh Chong Tiu sudah tahu ke mana junturungan kata-kata orang, namun ia pura-pura tidak tahu. Katanya, tapi tadi kau minta aku menyerapi jejak Uti Keng, lalu apa pula kemauanmu? Bukan demi kepentinganku, sebaliknya demi kebaikanmu. Pak Kiong Heng, maaf akan ketumpulan otaku, aku belum mengerti maksudmu. Kau cukup cerdik masakah belum tahu? Persoalan ini menyangkut hadiah yang tadi ku maksudkan itu. Menyangkut bagaimana? Ingin aku mengetahui, harap Pak Kiong Heng menjelaskan. Begini jelasnya. Hadiah yang hendak ku berikan kepada kau adalah Li Kong Hi, wakil tocu dari Tianti Hwe itu. Boh Chong Tiu pura-pura kaget, katanya menyengir, Pak Kiong Heng, jangan kau berkelakar dengan aku. Berkata Pak Kiong Bong dengan sikap sungguh-sungguh, Pak Kiong Bong selamanya tidak pernah membual. Jangan kau lupa jabatanmu adalah sebagai komanden Giling Kun. Ya, justru karena itu baru aku bisa melimpahkan ketulusan hatiku untuk bersahabat dengan Boh Heng. Baik, ketulusan Pak Kiong Heng, ku terima dengan setulusnya. Tapi harap tanya, Kero bagaimana pula kau bisa memberikan Li Kong Hi kepadaku? Ada sangkut paut apa hal ini dengan Uti Keng? Berkata Pak Kiong Bong lebih lanjut, meski Set Ho Ting punya anak buah yang cukup kosan, dengan tenaga gabungan Boh Heng dengan Uti Keng, untuk keluar masuk sarangnya ku kira bukan soal yang sulit bagi kalian. Baru sekarang Boh Chong Tiu pura-pura menjadi paham, ujarnya, Oh, jadi maksud Pak Kiong Heng supaya aku bergabung dengan Uti Keng untuk menolong orang di sana? Malah aku bisa memberikan gambar lukisan mengenai seluk-beluk rumah Set Ho Ting dan letak penjara di Manali. Kong Hi dikurung kepada kau. Tanggung kau akan mendapat hasil yang memuaskan. Apa kau tidak takut Raja Junjunganmu menyalahkanmu? Pak Kiong Heng, terima kasih akan ketulusan hatimu untuk bersahabat, namun aku tidak bisa membuat susah dan meremit kau. Asal kau tidak membocorkan rahasia ini, memangnya siapa yang tahu bahwa akulah yang membantukah secara diam-diam. Hehehe, Uti Keng sedang mohon bantuan para Ngu Heng dari berbagai kalangan untuk menyirapi jejak Li Kong Hi, kalau kau bisa menolong Li Kong Hi, seluruh Ngu Heng di kolong langit ini siapa yang tidak akan menaruh hormat dan kagum kepada kau, jangan kata hanya jabatan Chiang Bun Jin Hu Chiang Pei yang kecil dan rendah, seandainya Bu Lim Beng Cu yang bakal berkuasa di seluruh jagad ini pun bisa boheng duduki. Hadiahmu ini memang luar biasa, betapapun Siow Teh tidak akan suka menerima hadiah ini tanpa sebab. Emangnya kata-katanya ini yang sedang diharapkan oleh Pak Kiong Bong, segera ia berseritawa, katanya, persahabatan kita sudah sekental ini, masakah aku mengharap balas budi segala, jangan sekali-kali kau singgung pula soal ini. Tapi ada sebuah persoalan memang rada membawa manfaat bagi kita berdua. Persoalan apa, silahkan jelaskan. Beng Go Ancao bocah keparat itu memang bukan orang baik-baik, bukan saja ia melarikan istri N.I.O. bok, kini memincut sumo aimu lagi, coba kau katakan, apakah orang macam demikian masih boleh dikatakan sebagai golongan pendekar? Benar, bicara tentang Beng Go Ancao aku pun jengkel dibuatnya. Tapi Chiang Bun sumo aiku memang menyukainya, apa boleh buat? Memangnya kau tidak pernah berpikir untuk menyingkirkannya? Mana boleh jadi serub bohcong tiu pura-pura kaget? Kenapa tidak boleh? Tekadmu ini adalah demi menegakkan keadilan bagi golongan pendekar, seumpama. Kau memberantas sampah persilatan, kenapa pula kau harus merasa sangsi dan ragu-ragu? Pak Kiyong Heng, ada segi-segi lain yang tidak kau ketahui. Beng Go Ancao bocah keparat itu meski tidak boleh dipandang golongan pendekar, namun ia ada hubungan kental dengan beberapa tokoh kosen kenamaan dari angkatan tua golongan pendekar. Aku tahu. Umpamanya Kim Tio Kliu dan Uti Keng, dan lain-lain memang adalah sahabat kentalnya justru karena hubungan kental mereka itulah maka mereka tidak enak turun tangan sendiri, maka aku mohon bantuan boheng untuk menegakkan kebenaran melenyapkan kebejatan. Dalam hati boh Chong Tio sudah meraba ke mana akal muslihat dan kelicikan orang, namun lahirnya ia pura-pura, serunya, tidak mungkin, buat aku serba sulit untuk turun tangan. Sudah tentu bukankah sendiri yang harus turun tangan, demikian ujar Pak Kiyong Bong. Akanku suruh dua orangku menjadi murid partai kalian, hanya soal kecil ini, kukira kau bisa mempertanggungjawabkan bukan? Orang macam apa kedua anak buahmu itu? Jangan khawatir, sudah tentu tidak akan kukirim anak buahku dari gilinkun. Kaum persilatan pun tidak akan ada orang yang tahu asal-usul mereka. Bagaimana pula setelah mereka tiba? Kalau Beng Goan Chow dan Sumo Aimu sama-sama menaruh hati, pastilah mereka sering bergaul dan berkencan, sementara kedua orangku itu pasti bisa mendapat kesempatan untuk turun tangan. Dan lagi aku sudah mengatur rencana dengan baik, sehingga kau terlepas dari persoalan ini. Ingin aku dengar rencana muslihatmu itu. Kalau boheng memang tidak percaya, baiklah ku beritahu. KWIHW Etio yang sedang mencuri dengar percakapan mereka di atap rumah tengah memasang kuping, tak nyana di saat-saat yang menentukan ini, mendadak ia tidak mendengar kelanjutan pembicaraan mereka. Ternyata sifat Pak Kiong Bong memang cukup cermat dan hati-hati, walau ia tidak tahu bahwa di luar ada orang sedang mencuri dengar, namun dikala membicarakan urusan yang amat penting dan serba rahasia, dia tetap bertindak menurut kebiasaan bicara bisik-bisik di pinggir kuping orang. Sesaat kemudian baru terdengar bohcong tiu terbahak-bahak, serunya, bagus, memang muslihat yang bagus sekali. Terima kasih akan pujianmu. Bagaimana boheng sudah lega belum? Boheng setelah kau menolong keluar Li Kong Hi, setelah rencanaku berhasil, tanggung tidak akan ada orang yang bakal curiga terhadap kau kejap lain mereka bergelak tawari yang Gelak tawa panjang dan kesenangan ini membuat bulu kuduk KWIHW Ftio mengkirik, walau ia tidak dengar rencana muslihat apa yang sedang mereka bicarakan, tapi dari gelak tawa mereka yang kepuasan dan kegirangan ini tidak sulit diraba, pastilah tipu muslihat keji untuk mencelakai jiwa benggo ancau. Dan yang penting bahwa bohcong tiu sudah menerima usul dan mengikat persekongkolan dengan Pak Kiong Bong. Berdiri bulu Roma KWIHW Ftio, batinnya, tak nyana bohcong tiu yang terkenal di seluruh dunia kiranya begitu gampang kena dikibuli dan berintrik dengan Pak Kiong Bong, aku tidak bisa membiarkan Uti Keng terjebak di dalam tipu muslihat mereka, terlebih penting aku harus membongkar dan mencegah mereka mencelakai jiwa benggo ancau. Sebetulnya KWIHW Ftio sudah berniat pulang memberitahu kepada Uti Keng, tapi kelas lain ia berpikir mungkin masih ada rahasia penting lainnya yang bisa dicuri dengar pula, maka ia membatalkan niatnya. Pengah ia bimbang, didengarnya bohcong tiu sedang berkata, Pak Kiong Heng, terima kasih akan hadiah yang kau berikan kepada ku, kini aku pun punya sebuah hadiah biar ku berikan juga kepada kau. Hadiah apa tanya Pak Kiong Bong? Jari bohcong tiu menuding ke atap perumah serta memberi isyarat dengan gerakan tangan. Tapi KWIHW Ftio yang sembunyi di atap perumah sedikit pun tidak tahu dan tidak melihat gerak-gerik mereka, di saat ia pasang kuping untuk mendengar hadiah apa yang akan diberikan oleh bohcong tiu, sekonyong-konyong ia dengar sebuah suara lain yang asing baginya seperti berbisik di pinggir kupingnya, lekas lari, lekas lari. KWIHW Ftio terkejut bukan kepalang, tanpa banyak pikir cepat ia melejitkan badan serta mengembangkan ginkang tingkat tinggi melesat terbang ke arah sebuah pohon di depan sana. Tepat pada saat itu pula, didengarnya suara doberakan yang bergemuruh memekakkan telinga. Tahu-tahu atap perumah seperti diterjang bom meledak dan ambrol berantakan, tepat di tempat di mana tadi KWIHW Ftio menyembunyikan diri. Ternyata karena terlalu asik mendengar, sehingga KWIHW Ftio lupa menahan nafas, sehingga deru nafasnya rada kasar dan terdengar oleh bohcong tiu. Memang bohcong tiu ingin pamer kepandayan di hadapan Pak Kiong Bong, isyarat tangannya adalah menyuruh Pak Kiong Bong bergabung dengannya memukul jebol atap rumah. Di luar dugaannya, meski atap perumah sudah jebol berhamburan, namun tidak terlihat adanya orang terjungkal jatuh. Sebat sekali bohcong tiu sudah melesat keluar melalui lubang atap yang dihantamnya jebol. Tatkala itu, KWIHW Ftio sudah melesat terbang ke pucuk pohon yang lain, begitulah dengan berlarian memantul dari satu dahan ke lain dahan, sekejap saja ia sudah berhasil melarikan diri. Lapat-lapat bohcong tiu hanya melihat berkelebatnya sesosok bayangan hitam, waktu Pak Kiong Bong memburu keluar hanya melihat dahan pohon bergoyang, sekelilingnya gelap gulita dan sunyi senyap tiada terjadi sesuatu apa. Bohcong tiu tidak tahu bahwa yang mencuri dengar adalah KWIHW Tio, dalam sekejap saja ia sudah kehilangan jejak orang, keruan mencelos hatinya, batinnya, mungkinkah orang itu pula? Sementara Pak Kiong Bong sendiri pun terkejut dan serba curiga, katanya, Boheng, apakah kau yang salah dengar? Bohcong tiu menghela nafas, ujarnya, betapa tinggi ginkang orang itu, selama hidupku belum pernah kusaksikan. Para busu mendengar suara gemuruh dari rontoknya atap rumah di sebelah sini sama memburu datang. Lekas Pak Kiong Bong berseru, tiada apa-apa, aku sedang berlatih silat bersama tamuku. Kalian boleh kembali ke masing-masing tempatnya maklumlah pertemuannya dengan Bohcong tiu serba rahasia, sudah tentu ia harus menjaga supaya kejadian malam ini tidak tersiar keluar. Apalagi sebagai komanden Gilim Kun, pencuri bisa pergi datang seenaknya sendiri dari ketajaman matanya, kalau diketahui orang masakah tidak ditertawakan. Setelah kembali ke kamar rahasia, berkata Pak Kiong Bong, Boheng, siapa yang kau curigai? Mungkin orang yang melarikan diri dari sini tadi. Hektometer, betapa angker dan ditakuti orang markas besar Gilim Kun, orang ternyata bisa pergi datang seperti berada di rumah sendiri. Kalau orang ini tidak dilenyapkan, pasti merupakan bibit bencana dikelak kemudian hari. Kalau toh ilmu silat orang itu sedemikian liahainya, tentu dia punya asal-usul. Boheng, kau ada mengikat hubungan luas dengan para pendekar dan orang-orang gagah dari kaum persilatan, adakah kau bisa mencari sumber penyelidikan dari mereka? Para tokoh kosan dari berbagai partai dan golongan besar aku sama kenal baik. Tapi menurut apa yang ku ketahui, di antara golongan pendekar agaknya tiada orang macam ini. Kalau dia bukan golongan pendekar, hal ini membuat hatiku banyak lega. Tapi dengan adanya orang macam demikian secara diam-diam bermusuhan dengan kita, betapapun harus berusaha untuk menyingkirkannya, baru terasa lega dan aman. Sudah tentu, ujar Pak Kiong Bong. Bahwa orang ini berada di kota raja, ku kira tentu mempunyai maksud-maksud tertentu, dia akan secepat itu meninggalkan Pak Kia. Akan ku hubungi komandan pengawas kota supaya dia mengutus para opasnya yang paling diandalkan untuk memperhatikan setiap orang yang dicurigai di dalam kota raja. Tapi ada seorang jangan kau mengganggu usik dialog demikian ujar Boh Chong Tiu tertawa. Kalau kau ganggu dia mungkin rencana kita berantakan. Sebaliknya aku ingin mengganggunya. Bukankah mengejutkan malah, kira bagaimana pula aku bisa meminta bantuannya nanti? Kalau benar dapat menemukan jejaknya, sudah tentu aku punya rencana yang cukup rapi, sehingga rencana kita lebih sempurna dilaksanakan, ku tanggung dia tidak akan menaruh curiga kepada kau. Sementara jangan kau terangkan dulu, biar ku tebak. Hah, begini bukan rencanamu lalu ia berbisik di pinggir kuping Pak Kiong Bong. Pak Kiong Bong lantas bergelak tertawa, serunya, Boheng, kau betul-betul cerdik luar biasa, ternyata sekali tebak tepat mengenai sasaran. Tapi mungkin tidak bakal bisa terjadi begitu kebetulan berbicara terus terang, sejak beberapa lama anak buahku sudah menemukan jejaknya. Baru saja aku menerima berita, di tempat tak jauh dari sini didapati seorang yang mencurigakan, bukan mustahil orang itu adalah Uti Keng. Sementara itu Uti Keng sedang menghadapi cawan araknya dan sudah menghabiskan beberapa cawan seorang diri, tanpa terasa didengarnya kentongan tiga kali sudah lewat beberapa waktu berselang. Warung arak itu memang luar biasa, setiap peminum di situ semua adalah penjudi yang ketolmen dadu. Mereka terdiri dari berbagai kalangan yang tidak menentu. Keadaan cukup ramai dan gaduh, kadang-kadang terdengar sorak gembira dan caci maki yang saling bersahutan. Asap tembakau dan bau yang kurang sedap memenuhi seluruh ruangan. Sudah tentu Uti Keng segan menyaksikan tingkah laku dan keadaan para penjudi yang serba menjemukan, keributan dan asap yang semakin tebal mengganggu pernapasan membuat hatinya semakin risau dan gundah. Kentongan ketiga sudah lewat, Kenapa KWIHW Etio belum datang juga demikian ia sedang mengharap-harap. Mendadak dilihatnya dari luar masuk tiga orang. Para tamu pergi datang tidak berkeputusan, sebetulnya Uti Keng tidak peduli akan kedatangan mereka, tapi ketiga orang ini lain dari yang lain, mau tidak mau keadaan mereka yang rada gajil ini menimbulkan perhatiannya. Ketiga orang ini salah satu di antaranya adalah laki-laki kekar berbadan kasar, seorang lagi adalah nyonya genit yang merias wajahnya seperti sundel bolong, sementara orang ketiga adalah Hwasyo Gundul. Perempuan suka judi tidak perlu dibuat heran, demikian betin Uti Keng, orang beribadah ternyata juga suka main judi dan minum arak, entah Hwasyo liar yang keluyuran dari biara mana. Pengah ia berpikir, ketiga orang itu sama mendekati sebuah meja, berpencar pada tiga penjuru berposisi. Mengepung. Meja kursi itu sedang diduduki seorang tamu yang sedang minum sendirian, mukanya mengkerut kaku, sedikitpun ia tidak menunjukkan reaksi apa-apa akan kedatangan ketiga orang ini. Setelah ketiga orang itu mengepung dirinya, mendadak orang itu meletakkan cangkir araknya dan bergelak tertawa, katanya, sungguh kebetulan kedatangan kalian, mari kutraktir kalian minum arak. Hwasyo itu mendengu sidung, serunya, kau sudah menggasak uang kita, sekarang sedang foya-foya disini ya? Menang kalah adalah jamak, nanti sebentar kita boleh melanjutkan, kenapa toa suhu marah demikian ujar laki-laki itu. Perempuan genit itu mendadak memukul meja, bentaknya, kau penipu ini memangnya sudah buta, berani menipu kami bertiga. Laki-laki itu menjadi gusar, semprotnya, Tiojini. Setelah kalah kau hendak menerfitnah kepadaku? Belum habis ya bicara, laki-laki kasar yang lain sudah mengeluarkan tiga butir dadu. Cukup dengan ketiga jarinya meremas, terdengarlah suara seperti pecahan sesuatu benda logam, ketiga dadu itu ternyata termas hancur berkeping-keping oleh ketiga jarinya dan sama berhamburan di atas meja. Mengandal kekuatan jari meremas hancur dadu sebetulnya tidak perlu dibuat heran, tapi bagi seorang penjudi, mempunyai kepandayan setinggi itu, hal ini rada-rada di luar dugaan. Utikeng mengerut kening, pikirnya, kalau mereka sampai berkelahi aku menjadi serba berabe, maklumlah kalau terjadi keributan tentu para opas penjaga keamanan akan meluruk datang mengadakan penangkapan. Setelah meremas hancur ketiga dadu itu, laki-laki kasar berkata dingin, coba kalian lihat, bukankah dadu ini palsu? Warung arak itu penuh sesak, yang bernyali kecil segera mundur teratur. Teratur begitu melihat gelagat jelek, yang bernyali besar sama merubung maju. Malah ada beberapa di antaranya segera mengiakan. Maka terdengarlah suara berak, perempuan genik itu memukul meja pula, makinya, bajingan, kalau kau menang secara jujur, anggap akulah yang bernasib jelek. Tapi kau gunakan dadu palsu untuk menipu uangku. Nyonya besarmu ini masa harus berpeluk tangan? Orang itu segera menjenget dingin, kalau kalian tahu dadu itu palsu, kenapa tidak sejak permulaan membongkar kesalahan ini? Sekarang kau meluruk kemari hendak mencari gara-gara, memangnya siapa yang tahu dari mana kalian mengambil dadu palsu itu hendak memeras aku? Katanya aku menipu kau, sebaliknya aku menuduh kau hendak memeras uangku. Hwasio gendut itu segera membentak, bajingan berani kau menuduh kami malah? Kalau tidak dihajar, memangnya kau sangka kami gampang dipermainkan. Mendadak orang itu berdiri, katanya tertawa lebar, setelah minum arak memang ingin aku melemaskan otot-ototku. Kalian hendak berkelahi, sungguh kebetulan malah. Belum habis ya bicara mendadak belang meja sudah ditendang jumpalitan, ternyata orang itu turun tangan lebih dulu. Kontan Hwasio gendut mengirim sebuah jotosan, sehingga meja tebal itu retak dan menggelundung di tanah, maka berterbangan pecahan cangkir, poci dan arak kemana-mana. Tamu-tamu dalam warung arak sama berteriak dan banyak yang lari keluar menyingkirkan diri, sementara pemilik. Warung berkawak-kawak, hai, hai, kalian belum lagi membayar. Hayo bayar dulu uang arak kalian. Perempuan genit itu mengeluarkan sepasang golok serta menarikannya dengan gesit dan tangkas, golok di tangan kanan panjang sementara pendek di tangan kiri, dengan gencar ia menyerang dengan bacokan kepada orang itu. Sementara laki-laki kasar itu mengeluarkan sepasang mistar besi, secara diam-diam ia menusuk punggung orang itu dari belakang. Para tamu sudah lari pontang-panting, kecuali pemilik warung dan pelayan, hanya tinggal uti keng seorang yang masih senaknya menikmati araknya. Sebagai seorang pemberani, sedikit menerawang situasi segera uti keng berpikir, kentongan ketiga sudah lalu, sudah saatnya KWIHW Etiyo segera tiba. Biarlah ku tunggu sebentar lagi, maka ia jinjing meja dan kursi ke tempat pojokan yang rada gelap, dengan nyaman ia menikmati araknya lagi. Orang yang dituduh menipu itu tetap bermuka dingin kaku, tanpa bersuara ia layani keroyokan ketiga lawannya dengan tabah dan mantap. Lama-lama uti keng mengerut kening, pikirnya, kepandaian penipu ini jauh lebih tinggi dari ketiga lawannya, namun untuk mengalahkan ketiga musuhnya, paling cepat memakan setengah jam. Semoga KWIHW Etiyo lekas menyusul datang sebelumnya. Penipu itu mengembangkan kaki tangannya dengan lincah dan gesit, sehingga ketiga lawannya mencak-mencak dan mundur berulang-ulang, entah sengaja atau tidak, lama-kelamaan pertarungan mereka menggeser ke arah uti keng. Dengan dingin uti keng segera berkata, kalian berkelahi jangan sampai menjotos kepalaku, minggir rada jauh sana mulut bicara sementara tangannya mendorong ke arah Hwasyo. Gendut itulah lihat kepandayan Hwasyo gemuk ini biasa saja, maka dorongannya ini hanya menggunakan dua bagian tenaganya saja, cukup asal orang menyingkir ke sana. Tak nyana dorongannya ternyata tidak membuat si Hwasyo bergeming dari tempatnya. Malah Hwasyo gendut itu membentak gusar, bagus ya, kau sendiri yang turun tangan lebih dulu, jangan kasalahkan aku. Wut kontan ia menampar ke arah uti keng, angin pukulannya ternyata menderu panas, seolah-olah semburan hawa panas dari dalam tungku yang sedang membara apinya. Terang kepandayan ini bukanlah ilmu silat rendahan, jelas orang adalah jago silat kelas wahid dari Kangou. Untung pengalaman tempur uti keng cukup luas dan tenang, meski kejadian ini berada di luar dugaannya, hampir saja ia terkena pukulan lawan, betapapun ia masih sempat dan kuasa menghadapi bokongan lawan sehingga sedikit pun tidak kena dirugikan. Maka terdengarlah bilang, tenaga pukulan uti keng sudah terlatih begitu sempurna sehingga dalam melancarkan pukulan dapat dimainkan maju mundur sesuka hatinya, begitu merasa gelagat jelek, mendadak ia tambah tenagat 7-8 bagian, keruan hosyo gendut itu tersurut mundur 7-8 langkah, belum lagi bisa berdiri tegak badannya berputar lagi 2 putaran baru bisa memunahkan daya pukulan uti keng. Perempuan genik itu segera membentak, keparat kau ini berani turut campur urusan orang lain, hayolah labrak dia saja, kita orang sendiri bisa menyelesaikan urusan nanti sembari bicara kedua golok panjang pendeknya sudah berputar-putar terus membacok serabutan kepada uti keng. Demikian juga sepasang mistar laki-laki kasar itu sudah mengempelang ke batok kepala uti keng dari arah lain. Bagus ya, memangnya kalian hendak mencari gara-gara kepadaku demikian damperat uti keng. Golok cepatnya laksana kilat, sebat sekali ia sampuk minggir sepasang mistar laki-laki kasar serta memukul jatuh golok panjang perempuan genit itu. Begitu cepat dan telak sekali ia melolos golok serta menangkis dan menyerang musuh, betul-betul kepandaian maha tinggi yang jarang terlihat pada golongan tokoh kosendibulim. Tapi kedua lawannya ternyata tidak sampai cedera, maka kepandaiannya tentu tidak ringan. Penipu itu segera bergelak tertawa, ujarnya, sedikit pun tidak salah, memangnya kami hendak melabrak engkau. Hehehe, kau anggap kami kaum kerocoh, ku kira matamu perlu dicuci biar bersih di tengah gelak. Tawanya tiba-tiba ia julurkan sebuah jarinya terus menotok ke arah uti keng. Seketika uti keng merasa ihkahi hiat seperti kena diselomot oleh api dupa, meski tidak terkena totokan secara telak, namun rasanya tidak enak. Berubah airmu kau uti keng, bentaknya, ternyata kau inilah Ouyang Kian. Ternyata Ouyang Kian satu-satunya pewaris dari ilmu tunggal Louisin Chiang, meski uti keng belum pernah melihatnya, namun ia kenal baik akan kepandayanya ini. Ouyang Kian terbahak-bahak, ujarnya, tidak salah penglihatanmu, sungguh kagum. Ouyang Kian, di kalangan kangung kau termasuk tokoh yang cukup punya nama, tak nyata sudi melakukan care yang rendah dan hina demikian? He he. Mulut Ouyang Kian masih terbahak-bahak, sementara kulitnya kaku seperti tertawa tidak tertawa, katanya, kepandayanmu terlalu tinggi, kalau toh kami menghadapimu dengan care ini berarti menghargai mu juga, seharusnya kau merasa bangga karenanya. Sekarang kau membalikan. Kenyataan memaki aku, apa tidak merendahkan derajatmu malah? Merah muka uti keng mendengar debat orang yang masuk di akal, segera ia bergelak tertawa, serunya, terima kasih akan penghargaanmu, bagus, terpaksa uti keng harus menghadapi kalian dengan sekuat tenaga supaya tidak menyianyikan pandangan dan penghargaanmu. Kesambaran goloknya alaksana kilat berkelebat, di saat ia bicara goloknya sudah bergerak menyerang 36 jurus tabasan dan bacokan keempat musuhnya seolah-olah merasa tajam. Golok lawan seperti mengincar tempat-tempat mematikan di tubuh sendiri, sinar golok menyilaukan mata, membawa kesiurangin dingin seolah-olah membekukan badan. Diam-diam Ouyang Kian terkejut dibuatnya, pikirnya, keparat ini ternyata tidak takut menghadapi Louisin Ciku, betapa tinggi lewakannya agaknya di luar perhitunganku. Untung aku membawa tiga teman, kalau tidak mungkin aku bisa terluka oleh golok cepatnya ini. Perempuan genit menggantol goloknya dengan ujung kakinya menjemput golok panjang yang terpukul jatuh oleh uti keng tadi, segera ia ikut terjun ke tengah gelanggang. Kata uti keng, golok pusak aku ini selamanya tidak membunuh kaum hawa, tapi kau tidak tahu diuntung, jangankah salahkan aku melanggar kebiasaanku ini. Kau hendak membunuh aku, ku kira tidak begitu gampang seperti omongan bacotmu, demikian cemoh perempuan genit itu. Belum habis ia bicara, tampak setabir sinar golok tahu-tahu datang, meski ia menggunakan sepasang golok, namun sedikit pun tidak mampu membendung atau menangkis tabasan golok tunggal uti keng. Berpikir uti keng, membunuh seorang perempuan hanya membuat kotor golok dan nama baikku, baru saja ia hendak. Membacok putus lengan kanan perempuan genit serta mengampuni jiwanya, mendadak terasa angin keras berkesur dari belakang, ternyata laki-laki bersenjata mistar menggunakan senjatanya sebagai boan keantit, dengan dekat ia merangsak maju, kedua senjatanya berbareng menusuk ke ihkahi hiat uti keng. Serangan ini membuat musuh harus menyelamatkan diri lebih dulu sebelum melukai lawan, lekas uti keng membalikan golok menyampuk miring sepasang mistar orang. Tapi saat itu juga Owoyang kian merangkap kedua jari menotok dari depan, sementara Hosyo gendut melancarkan pukulan dari sebelah samping. Pukulan dan totokan jari ini adalah ilmu silat yang cukup liahai dan tinggi dari aliran susat, terpaksa uti keng harus membalikan goloknya untuk menghadapi rangsakan mereka bersama. Beruntung perempuan itu berhasil menyelamatkan sebelah lengannya, namun saking terkejut badan basah kuyuk oleh keringat. Namun ia sendiri belum menginsyafi ji kalau bacokan uti keng tadi sedikit dipercepat, jiwanya pasti sudah melayang. Uti keng membentak, pemahku dengar ninwan piaw kio katanya punya seorang piaw tau bernama Lohien Goan, mahir menggunakan mistar menotok hiatu, apakah kau ini? Laki-laki itu tertawa, ujarnya, aku seorang yang tidak ternama, kiranya uti tai hiap juga mengenal nama rendahku, sungguh aku amat bangga. Tidak jelek nama tinwan piaw kio, tak nyana punya kaki tangan bejat dan rendah macam tampangmu ini, aku harus merasa sayang akan merek tinwan piaw kio yang kenamaan. Uti keng, tahukah kau, siapa pula aku ini demikian jengek ou yang kian? Dulu tidak begitu jelas, kini aku sudah tahu, kau adalah sampah persilatan. Oh yang kian tertawa, ujarnya, aku tidak perlu main debat dengan kau mengenai pribadiku. Ketahuilah, kedudukanku sekarang adalah wakil cong piaw tau dari tinwan piaw kio. Sekilas putih keng melengak, namun golok di tangannya sedikit pun tidak menjadi kendor, sembari menyerang ia berkata dingin, Oho, jadikah sudah menjabat wakil cong piaw tau dari tinwan piaw kio? Memangnya pihak tinwan piaw kio kalian sengaja mencari gara-gara kepadaku? He he, almarhum hon cong piaw tau dulu ada sedikit persahabatan dengan aku, namun kalian bersikap bermusuhan kepadaku, ingin aku tau sebabmu sebabnya. Oh yang kian tertawa lebar, sahutnya, kau ingin tau, baiklah biar ku jelaskan, supaya kau mati tidak penasaran. He he, tahukah kajtai su ini? Siapa tau hosyo liar dari kelenteng mana yang ngeloyor keluar? Uti tai hiap sekali lagi kau salah lihat. Tempat tinggal yam-yam taisu ini bukan kelenteng boberok, ia menempati sebuah kamar mewah di dalam markas besar gilingkun, dialah tamu terhormat dari Pak Kiong Bong Taijin. Baru sekarang Uti keng sadar, bentaknya, taknya na tinwan piaw kio yang didirikan oleh hon lo piaw tau bakal runtuh di tangan manusia-manusia rendah macam kalian. Hektometer, jadi kau menggunakan tinwan piaw kio sebagai modal untuk menyerah kepada kerajaan, mengikat kontrak dagang dengan Pak Kiong Bong. Memangnya tinwan piaw kio didirikan di kota raja, kalau kita tidak bekerja bagi kerajaan, masakah harus bekerja bagi begal koda dari kuanteng macamu ini? Biarlah ku jelaskan seluruhnya, Han Cong Piaw tau, Han Wibu segan unjuk muka sendiri maka suruh aku yang mewakili dia. Ucapan Oh Yang Kian ini separuh benar-separuh ngelantur, ternyata Pak Kiong Bong lah yang menyuruhnya menjadi wakil Cong Piaw tau tinwan piaw kio, namun Han Wibu sendiri tidak tahu menahu. Di dalam tinwan piaw kio ia pun hanya berhasil menarik loh Hien Goan suami istri. Bahwa dia mengatur bualannya ini adalah untuk melemparkan bencana ke pihak lain. Uti Kang semakin murka, dan peratnya, baik, kalian hendak membunuh aku, kukira juga tidak begitu gampang, bahna gusarnya goloknya bergerak semakin cepat, loh Hien Goan suami istri berkepandaian rada lemah, mereka terhuyung mundur terdesak oleh sambaran angin golok yang deras sampai setombak lebih. Tapi kepandaian Oh Yang Kian dan Yam Yam Tai Su bukanlah tergolong rendah. H.W.L. Yong Kang yang dilatihnya meski belum mungkulan dibanding Lui Sin Chi O Yang Kian, namun merupakan ilmu tunggal dari aliran tersendiri pula. Meski Uti Kang tidak gentar menghadapi empat pengeroyoknya, betapapun lambat laun ia menjadi kehabisan tenaga, kira-kira sesulutan dupa kemudian semula ia banyak menyerang, akhirnya ia bertahan saja. Dalam pada itu, setelah melarikan diri dari markas besar Gilim Kun, berpikir K.W.I.H.W. Etio, akhirnya aku mendapat tahu jejak Li Kong Hi, aku bisa memberikan pertanggungan jawab tugasku kepada Uti Kang, tak nyana waktu ia tiba di luar warung arak terdengar benturan senjata menusuk kuping, bentakan suara Uti Kang pun terdengar pula dari luar. Diam-diam K.W.I.H.W. Etio mengeluh dalam hati. Ilmu silat K.W.I.H.W. Etio rada rendah, namun kepandayan mendekam di tanah mendengarkan suara nomor wahid di seluruh jagad, pertempuran di dalam warung arak sedang sengit, dia tidak berani masuk maka ia merunduk ke kaki tembok di sebelah luar mencuri dengar. Satu, dua, tiga, empat. Ah, empat jagoan kosan sedang mengepung Uti Tai Hiyap. Aduh, tabasan golok ini cepat dan berat sekali, tentulah Uti Tai Hiyap menyerang dengan bernafsu kepada musuh. Sayang, sayang, tabasan goloknya ini sebetulnya bisa melukai perempuan bawel itu, kenapa tidak mengenai sasaran? Perempuan bawel itu menggunakan liuyap tu, laki-laki yang lain kalau tidak bersenjata tongkat tentu menggunakan mistar besi. Kedua orang ini agaknya tidak begitu liyai. Eh, dua orang yang lain ternyata tidak menggunakan senjata, mereka berani bertangan kosong menghadapi golok cepat Uti Tai Hiyap, kejadian ini kalau tidak ku dengar sendiri, sungguh aku tidak berani percaya. Celaka, celaka, gerak golok cepat Uti Tai Hiyap agaknya jauh lebih lambat dari biasanya, mungkin keadaannya amat terdesak. Semakin mendengarkan semakin ciut nyali KWIHW Etio, tiba-tiba didengarnya drap langkah tergesa-gesa mendatangi, waktu ia angkat kepala, tampak sesosok bayangan hitam muncul di PCNJ kolan jalan sana, sekejap saja ia sudah berlari tiba di depan warung arak. Malam itu cuaca amat gelap, tiada bintang lagi, namun sejak dilahirkan KWIHW Etio dikumui sepasang merah, tajam, di malam gelap ia masih bisa melihat jelas orang itu, dia bukan lain adalah Boh Chong Tiu yang tadi dilihatnya sedang berunding di kamar rahasia Pak Kiong Bong. KWIHW Etio tahu akan kelihayan Boh Chong Tiu, tadi waktu di markas besar Gilim Kun, Boh Chong Tiu pula yang mengetahui jejaknya, saking kaget ia tidak berani bernapas keras-keras. Pikirnya dalam hati, Pak Kiong Bong memperalat dirinya supaya Utitai Hiap masuk perangkapnya, dalam waktu dekat mungkin ia tidak akan bakal mencelakai Utitai Hiap. Hektometer, ingin aku lihat tipu muslihat apa yang ingin dialakukan. Sementara itu, keadaan Utikeng memang sudah cukup gawat, gerak golok cepatnya sudah semakin kendor, ada hati namun tenaga semakin terkuras habis. Sebagai kawakan kangong, meski melawan musuh dengan sengit, namun panca inderanya masih tetap tajam, mendengar derap langkah mendatangi, ia kira bala bantuan musuh sudah tiba, tak urung ia tertawa getir dalam hati, tak nyana nyawaku bakal mampus dalam warung arak kecil ini. Selama hidup aku sudah malang melintang, malam ini menghadapi lima jagoan koson, meski mati pengorbananku cukup setimpal. Oh yang kian bergelak tertawa, serunya, Utikeng, keadaanmu sudah jompo. Aku jadi tidak tega membunuh kau. Hi, hi, Utikeng, ku anjurkan kau menyerah saja. Kentutmu busuk demikian dan perat Utikeng. Berapa banyak pihak kalian silakan suruh keluar semua. Dapat aku membunuh satu sebagai imbalan modal, membunuh dua sebagai rente. Sebelum ia habis bicara, Boh Chong Tio sudah berlari masuk, dia pura-pura amat terkejut dan berteriak sambil memburu maju, Utitai Hiap, kiranya kau. Jangan gugup, biar ku bantu kau melabrak kawanan berandal ini. Yam Yam Tai Su pura-pura tidak mengenalnya, bentaknya, siapa kau, berani turut campur urusan kami. Rasakan pukulanku ini kedua orang ini bermain sandiwara sungguhan, segera mereka saling hantam. Boh Chong Tio Tau Utikeng adalah ahli silat yang berpengalaman luas, sedikitpun dirinya tidak boleh menunjukkan lubang kelemahan, maka meski sedang main sandiwara, permainan yang dilancarkan terpaksa tidak kepalang tanggung. Begitu memukul, angin pukulan Yam Yam Tai Su menuruh membawa suhu panas membara. Boh Chong Tio mandah. Tertawa dingin, HWL Yongkeng memangnya bisa berbuat apa atas diriku di mana kipasnya mengebas, ia gunakan ajaran lewekang mumi dari ciptaan cikal bakal hus yang pejan bau hek, seketika terjadilah hembusan angin sepoi-sepoi yang nyaman di tengah hawa panas. Utikeng yang sedang bertempur sengit dan merasa gerah pun mendadak merasa nyaman dan bangkit pula semangatnya. Sandiwara ini dilakukan sesungguhnya, sudah tentu Yam Yam Tai Su yang menderita rugi dan tertimpa getahnya, deru angin panas kena disampuk balik oleh kibasan Boh Chong Tio, seketika membuat ia kepanasan mencak-mencak sendiri, dalam sekejap saja badan basah kuyuk oleh keringat. Lohian Goan suami istri segera ikut menubruk maju, sepasang mister seng suami menotok ke hiat suhang hu hiat di punggung Boh Chong Tio, sementara kedua golok istrinya menari-nari naik turun, dengan jurus soat hoa keting, bunga salju menutup kepala, membacok dan menampas ke batok kepala Boh Chong Tio. Sudah tentu Utikeng tidak tinggal diam membiarkan mereka mengalihkan sasaran menyerang kepada Boh Chong Tio, sebat sekali ia gunakan ihsing hoanwi, ia berkelit dari totokan Louisin Chi Ouyang Kian dari sebelah depan, sementara golok cepatnya laksana kilat bergerak sembari membentak, kena kelontang sepasang mister lohian Goan kena terbacok kutung menjadi empat potong oleh bacokan golok pusaka Utikeng, untung kepandainya cukup lumayan dan bisa bergerak tangkas, meski senjatanya kutung, namun ia sendiri tidak kurang suatu apa. Hampir dalam waktu yang bersamaan, Boh Chong Tio pun membentak, lepas golok kipasnya mendadak terangkat dan mengetuk dengan ringan, kedua li uyap su istri lohian Goan kontan bersuara nyaring jatuh di lantai. Sebetulnya, Tajam golok Utikeng sudah berputar hendak menabas kedua lengan perempuan genit ini, sementara Boh Chong Tio sedang merangsak dengan kipasnya, maka ia urungkan tabasan goloknya. Pergilah Boh Chong Tio susuli lagi dengan bentakan, di mana kakinya terangkat, ia tendang terpental terbang istri lohian Goan dan terlempar keluar pintu. Lekas lohian Goan memburu keluar dan memapah bangun istrinya terus di panggul, istrinya pura-pura patah kedua kakinya sambil mengerang-gerang kesakitan. Sebetulnya tendangan Boh Chong Tio ini menggunakan tenaga yang sudah diperhitungkan, kelihatannya cukup keras dan ganas, bahwasannya perempuan genit itu sedikit pun tidak terluka. Boh Chong Tio menjengek dingin, kupandangkah seorang perempuan, tidak kulukai jiwamu. Utikeng menyangka perempuan itu betul-betul patah kakinya, ia jadi tidak tega, katanya, benar, biarkan mereka pergi. Oh yang kian merangkap kedua jari menotok ke arah Boh Chong Tio, keras kipas Boh Chong Tio tertotok tembus berlubang. Waktu Utikeng melancarkan golok cepatnya pula, lekas-lekas Oh yang kian dan Yam Yam Tai Su melarikan diri sifat kuping. Boh Chong Tio masih hendak mengejar, lekas Utikeng berseru mencegah, tak jauh dari sini adalah markas besar Gilim Kun, kalau kita menampakkan diriku kira kurang leluasa. Boheng, tidak perlu kau kejar mereka. Boh Chong Tio segera membatalkan niatnya, katanya, benar, memangnya aku sedang mencari kau. Louisin Chi O yang kian cukup lihai, coba biarku periksa apakah kau terluka. Tidak menjadi soal, sahut Boh Chong Tio. Untung totokannya tidak mengenai hiat toku. Waktu Utikeng menegasi, dilihatnya di sebelah hian ki hiat di depan dada Boh Chong Tio kedapatan setitik merah, terang itulah bekas tanda-tanda totokan Louisin Chi. Meski Utikeng berat tak tabah dan gagah, tak urung mencelos hatinya. Kwei hawe etio yang sembunyi di luar jadi berpikir dan menerawang, kalau sekarang ku bongkar kedok Boh Chong Tio, mungkin Utikai hiat belum tentu mau percaya. Sekitar sini entah ada tidak asukan gilin kun yang menyembunyikan diri, kalau jejakku sampai ketahuan, tentu jiwaku sulit ku selamatkan. Pengah ia berpikir, didengarnya Utikeng berkata, Boheng, kira bagaimana kau pun tiba di Kota Raja? Memangnya aku sedang mencari kau. Dari Kim Tio Kliu ku dengar katanya kau datang ke Kota Raja, maka ku susul kau kemari. Utikeng menjadi heran, katanya, kalau begitu, sungguh amat kebetulan kejadian malam ini. Entah ada keperluan apa Boheng mencari aku, meski ia merasa kedatangan Boh Chong Tio terlalu kebetulan, namun kenyataan Boh Chong Tio barusan sudah membantu dirinya mengebah lari kawanan penjahat, malah hampir saja terluka parah, maka ia hanya merasa kebetulan saja, sedikit pun tidak merasa curiga kepadanya. Tatkala itu pemilik warung dan pelayan serta beberapa pengunjung lainnya yang menyembunyikan diri sudah sama menongol keluar, cuma mereka masih merunduk-runduk tidak berani keluar terang-terangan. Kata Boh Chong Tio, Utiheng, tempat ini tidak leluasa untuk bicara, marilah cepat tinggalkan tempat ini saja. Waktu itu kentongan keempat sudah menjelang, Utiheng menjadi sadar, pikirnya, KWIHW Etio cukup cerdik, dia tidak meluncurkan panah berapi, terang jejaknya tidak ketahuan. Mungkin melihat aku kena perkara di sini, sekarang dia sudah pulang ke rumah Juragan Cui untuk memberikan laporan. Baik, ujar Utiheng, mari kita mencari tempat lain. Lekas KWIHW Etio mengundurkan diri dan sembunyi di ujung gang yang gelap sana, dilihatnya Utiheng berjalan berjajar bersama Boh Chong Tio, arah yang dituju ternyata berlawanan dengan tempat tinggal Juragan Cui. Ternyata Utiheng memang bernyali besar dan cukup cermat dan teliti. Warung arang milik Juragan Cui itu adalah salah satu cabang rahasia yang didirikan di dalam kota raja oleh Tianti Hwe, sebelum mendapat izin dan memberitahukan lebih dulu kepada Juragan Cui, sekali-kali ia tidak berani membawa orang luar ke tempat itu. KWIHW Etio menjadi lega hati, pikirnya, Boh Chong Tio tidak akan turun tangan malam ini, maka Utitai Hiap pasti akan kembali besok pagi. Biar aku pulang merundingkan hal ini kepada Juragan Cui saja. Di waktu ia kembali sampai di jalan letak warung arang tempat tinggal Juragan Cui itu, cuaca sudah terang-benerang. Setelah dekat dan waktu ia angkat kepala seketika ia melenggong dan mengeluh dalam hati. Ternyata di depan pintu warung arang milik Juragan Cui itu tengah terjaga oleh dua tentara, pintu besarnya tertutup rapat dan sudah tersegel oleh dua kertas merah bersilang yang dicap oleh pemerintah. Meski jalan raya sudah kelihatan orang berlalu lalang, namun tiada seorang pun yang berani maju mendekat, sudah tentu KWIHW Etio pun tidak berani unjuk diri. Berpikir KWIHW Etio, agaknya perusahaan arang Juragan Cui sudah digerebek dan disegel oleh pemerintah, biarlah aku menyingkir dulu dan membuat perhitungan lain, baru saja ia menyelingap memasuki sebuah gang kecil, tiba-tiba pundaknya dipegang oleh seorang dari belakang. KWIHW Etio ada melatih Sukut Kang, ilmu mengkeretkan tulang, dengan kemahirannya ini, meski ia dibelenggu betapapun ketatnya dengan mudah bisa membebaskan diri, apalagi kini hanya dipegang secara mendadak dari belakang, meski terkejut namun ia masih berlaku tabah dan tenang. Lekas yang merendahkan pun tak mengkeretkan badan berusaha lolos ke bawah dan melarikan diri, tak nyana sedikit pun ia tidak berhasil mebebaskan diri dari cengkeraman orang itu. Baru saja hatinya mencelos dan mengeluh, tiba-tiba didengarnya orang itu tertawa geli dan berkata, jangan gugup, inilah aku suara ini sudah hamat dikenalnya, waktu ia berpaling ke belakang, kiranya bengguan cowadanya. Keruan kejut dan girang pula KWIHW Etio, Serunya, bengla, kelakarmu ini sungguh mengejutkan hatiku. Tapi kira bagaimana kau bisa berada di tempat ini? Memang aku hendak bicara dengan kau. Aku menetap di sebuah hotel kecil di Taijian Bunsana. Setelah berada di hotel tempat penginapan bengguan cowad, KWIHW Etio segera menutup pintu kamar dan berkata, Aku pun punya banyak urusan yang perlu dibicarakan dengan kau, Tapi biar aku mendengar penjelasanmu lebih dulu. Benggo Ancao tertawa, katanya, Kalau dikatakan memang amat kebetulan, Sebetulnya aku memang sengaja menuju kemari. Memangnya kau sudah tahu rahasia dari perusahaan arang milik Juragan Cui? Ya, Li Kong He kena perkara pun sudah ku ketahui, Alamat ini ku dapat tahu dari Kim Tio Kliu. Semula aku hendak mencari Uti Keng, Tak nyana di sini aku bertemu kau lebih dulu. Lekas KWIHW Etio bertanya, Tahukah kau bagaimana keadaan Juragan Cui dan yang lain-lain? Waktu aku tiba kebetulan ku lihat serombongan tentara menggiring beberapa pesakitan yang diborgol, Jumlahnya 13 orang, Entah di antara mereka apakah terdapat Juragan Cui? Termasuk Uti Tai Hiyap dan aku seluruhnya berjumlah 15 orang. Kalau begitu seluruh penghuni perusahaan arang itu telah kena ditangkap. Kau si setan lici ini kira bagaimana pula bisa meloloskan diri? Semalam aku bersama Uti Tai Hiyap ke tempat lain menjalankan tugas, Jadi tidak berada di dalam perusahaan. Oh, kiranya begitu, ku kira bila Uti To'ako berada di rumah, Masakah dia sudi membiarkan pasukan pemerintah itu berlaku sewenang-wenang? Kemana semalam kalian pergi? KWIHW Etio menyahut sambil berbisik, Markas Besar Gilim Kun. Benggo Ancao melengah kaget, Serunya menegas, Markas Besar Gilim Kun. Apa Li Konghid disekap di dalam sana? Tidak, ia dikurung di tempat kediaman Seth Ho Ting, Demikian sahutnya sambil tertawa dan menyambung, Masih ada sebuah kejadian yang bisa membuatmu kaget. Semalam di tempat kediaman Pak Kiong Bong Aku melihat seseorang, Coba kau terkas siapa dia? Aha, menjual mahal, Lekas katakan. Kau tebak pun tidak akan kena sasaran. Orang itu adalah Boh Chong Tiu. Sungguh terkejut Benggo Ancao bukan kepalang. Boh Chong Tiu ia berseru menegas. Untuk apa dia berada di sana? Sudah tentu untuk pekerjaan gelap. Oh, ya, hampir aku lupa memberitahu kepada kau, Kecuali Boh Chong Tiu aku pun melihat Ten Yeo Bok, Mereka datang bergiliran menghadap Pak Kiong Bong Lalu ia ceritakan sejelas-jelasnya kejadian malam itu secara singkat. Benggo Ancao menghela nafas, Ujarnya, Terhadap Ten Yeo Bok sudah lama aku menaruh curiga, Tidak perlu dibuat heran bila dia main sekongkol Dan mengadakan pertemuan rahasia dengan Pak Kiong Bong. Bahwa Boh Chong Tiu pun berbuat demikian ini betul-betul di luar dugaanku. Karena kemaru pangkat atau kedudukan dan harta benda, Entah berapa banyak orang-orang gagah yang terjungkal, Sehingga nama jatuh dan badan hancur. Pak Kiong Bong menggunakan kedudukan Chiang Bun Jin Hu Siang Pei sebagai umpan, Tidaklah heran bahwa Boh Chong Tiu pun kena di kailnya. Tapi tugas kita penting sekarang, Tidak perlu merasa sayang bagi sepak terjang Boh Chong Tiu, Adalah harus secepatnya menemukan Uti Tai Hiap, Supaya dia tidak tertipu dan terjebak oleh Boh Chong Tiu. Mendadak teringat oleh Beng Go Ancawakan Lim Busiang, Pikirnya, kalau hal ini diketahuinya, betapa ada akan sedih. Walau kita harus waspada supaya Uti Kang tidak terjebak oleh musuh, Kita pun harus bertindak supaya Lim Busiang tidak masuk perangkapnya. Jiwa Busiang terlalu polos dan Jujur, tidak tahu seluk-beluk kehidupan manusia yang serba licik, Jahat dan busuk, Keadaannya jauh lebih menghuatirkan dari Uti Kang. Beng Heng, apa yang sedang kau pikirkan ucapanmu memang benar, Aku sudah punya akal, Akal apa? Katamu bahwa Pak Kiong Bong hendak membantu Boh Chong Tiu secara diam-diam Untuk menolong orang di Villa Set Hoting. Itulah sebuah musliat, Kalau Boh Chong Tiu berhasil menolong Li Kong Hi, Ia bakal mendapat pujian dan kepercayaan dari seluruh Eng Hiong di kolong langit, Kelak bukan saja kedudukan Chiang Bun Jin Husiang Pei, Mungkin kedudukan Bu Lim Bing Chu pun hendak diraihnya. Aku tahu, Tapi bukankah kita bisa mengatur sedemikian rupa, Tipu dibalas dengan tipu pula? Ingin aku mendengar penjelasanmu. Li Kong Hi tentu harus kita tolong, Bahwa Pak Kiong Bong sedang memperalat Boh Chong Tiu, Masakah kita tidak bisa memperalat dia juga? Bersama Uti Kang dia meluruk ke dalam Villa Set Hoting untuk menolong orang, Maka ia tidak akan bisa terlalu lama mengulur waktu, Kukira kejadian bakal terjadi pada malam nanti. Memangnya bagaimana? Untuk ini kau perlu menyerempet bahaya pula. Semakin berbahaya semakin menggeirahkan semangatku. Hal ini adalah biasa bagi pekerjaanku. Mulai nanti malam, Setiap malam kau harus menyelundup ke dalam Villa Set Hoting untuk membuat penyelidikan. Begitu kau melihat sesuatu yang ganjil, Segera kau lepaskan panah berapi memberi tanda kepadaku. Benar seru kau IHW etio sambil menepuk paha. Dengan kera ini kita tidak usah menunggu atau menemukan Uti Tai Hiap lagi. Bukan saja begitu, Dikala aku menerjang masuk bantu Uti Kang menolong Li Kong Hi, Sekaligus aku bisa membongkar persekongkolan Pak Kiong Bong dengan Boh Chong Tiu. Aku kuatir Uti Tai Hiap tidak akan mau percaya hubunganku lain dari yang lain dengan Uti Kang, Ucapan, orang lain belum tentu dia mau percaya, Tapi kata-kataku, 100% pasti dia mau percaya. Dan lagi, mungkin dalam waktu dekat memang Uti Kang tidak akan mau percaya, Tapi Set Hoting sebagai komandan pasukan bayangkari mau tidak mau harus percaya. KWIHW etio menjadi kegirangan, Serunya tertawa lebar, Benar, dari merebut kekuasaan dan keuntungan pribadi, Set Hoting dan Pak Kiong Bong saling menaruh dendam dan bermusuhan, Saya umpama tiada orang membocorkan rahasia ini, Dia pun pasti akan curiga, Kira bagaimana mungkin Uti Kang bisa tahu bahwa Li Kong Hi ada disekap di dalam rumahnya. Begitu kita membongkar tipu musliatnya ini, Sudah tentu dia akan percaya. Ha, ha, adegan sandiwara sungguhan bakal terjadi cukup sengit dan seru dari akibatnya. Akal bagus, sungguh akal bagus. Tapi dengan care itu kita sendiri pun harus menyerempet bahaya. Bahwa Set Hoting dan Pak Kiong Bong terang pasti akan membunuh kita, Maka boh Chong Tiu pun tentu akan membunuh kita pula. Aku sendiri memangnya seorang buronan, Mati hidup sudah tidak kuhiraukan, Sedang kau lebih baik jangan sampai terseret ke dalam pusaran ini. Sehingga kehilangan obyekmu. Apakah kau tidak menyesal nanti? KWIHW FTO tinggal diam seperti ada sesuatu yang dipikirkan, Mendadak ia berkata, Betul, kita masih bisa mencari seorang pembantu. Tugas yang harus kita lakukan teramat berbahaya, Orang yang kita minta bantuannya adalah sahabat kental yang harus dapat dipercaya, Siapa maksudmu? Orang ini sudah sejak lama menjadi sahabat kentalmu. Masakah kau masih belum bisa menarkah siapa sebetulnya? KWIHW FTO tertawa lebar ujarnya, Sung Teng Siau. Terkejut dan girang pula Beng Go An Chow dibuatnya, Serunya, Sung Teng Siau juga sudah tiba? Kau sudah ketemu dia? Malah Siau Sumo Aimu juga datang. Mereka menetap di rumah Chaikin. Chaikin bersaudara bukan mustahil juga bisa membantu usaha kita. Chaikin bersaudara punya rumah ada usaha, Sekali-kali kita tidak boleh meremblit mereka. Aku tidak ingin Siau Sumo Aimu ikut menyerempet bahaya yang begini besar. Kalau Sung Teng Siau si bolahlah diajak berunding. Dengan bertambahnya seorang tenaga kosan, Bila Boh Chong Tiu hendak mungkir dan menunjukkan kedok aslinya, Kita pun masih bisa melawan dan melarikan diri dari sana. Apalagi Uti Tai Hiap seorang sudah cukup menghadapi Boh Chong Tiu. Jangan kau terlalu optimis, Aku tidak bisa menanggung keselamatanmu. Apakah kita perlu mengundang Teng Siau? Aku sendiri masih sanksi. Kalau tidak kuasa melawan, Memangnya aku tidak bisa lari? Apalagi aku sudah cukup puas foya-foya sekian tahun, Ku rasa sudah lebih dari cukup puas. Sudah tentu, Bagaimanapun Siau Sumo Aimu dan Sung Teng Siau sudah tiba di sini, Aku harus mencari ketika untuk bertemu dengan mereka. Bagus, urusan jangan diulur panjang, Sekarang juga mari kita menemui mereka. Sung Teng Siau dan Lu Subi menetap di rumah Chaikin, Tanpa merasa beberapa hari sudah berselang, Namun selama ini mereka tidak berhasil mendapatkan berita mengenai diri Bengko Ancao. Hari itu Chaikin pulang seperti biasa, Katanya, Berita Bengtai Hiap tidak ku dapat, Sebaliknya ku dengar sebuah kejadian aneh. Kejadian aneh bagaimana? Bahwa di dekat markas besar Gilinkun kedapatan sebuah warung arak dan sarang judi yang serba aneh, Ternyata sejak kakek moyangnya Chaikin sudah menjadi penduduk lama warga Paksia, Peristiwa semalam yang terjadi di dalam warung arak itu, Secara diam-diam sudah ada orang yang memberi lahu kepadanya. Setelah Chaikin menutur berita apa yang dia dengar, Lalu ia menambahkan, Cukong yang membuka warung arak itu adalah seorang pejabat militer bawahan Pak Kiong Bong, Bahwa ada orang berani membuat keributan di sana sudah cukup mengherankan. Tapi masih ada keandahan lain pula terjadi. Oh, keandahan apa lagi? Semula ada, Empat orang mengepung seorang laki-laki berwok, Ada orang kenal satu di antara mereka adalah wakil Chong Piau Tau dari Tinwan Piau Kiyok yang baru, Yaitu Owoyang Kian. Sung Teng Siaw terkejut, Katanya, Owoyang Kian, Ilmu silat orang ini cukup lihai. Pernah aku bantu Mia Oti yang hang melabraknya. Berkata Chaikin dengan menghela nafas, Setelah ayahku almarhum, Segala urusan Tinwan Piau Kiyok aku sudah tidak pernah turut campur. Tapi berita yang ku dengar hari ini, Betul-betul menyakiti hatiku. Sung Teng Siaw terheran-heran, Katanya, Owoyang Kian membuat keributan di warung arak sudah tentu menurunkan derajat dan gengsi perusahaan, Tapi ku kira kejadian ini tidak perlu dibuat perhatian. Sung Siaw hiap agaknya tidak tahu seluk-beluknya. Kecuali Owoyang Kian, Di antara mereka berempat terdapat pula seorang Hwasyo gendut. Meski orang yang memberi kabar aku tidak mengenal Hwasyo gendut itu, Tapi begitu ia menuturkan, Lantas aku tahu siapa dia sebenarnya. Tokoh macam apa Hwasyo liar itu? Dia tak lain tak bukan adalah salah satu jagoan terkuat dari gilin kun yang bernama Yam Yam Hwasyo. Sung Teng Siaw melongo, Katanya, Jadi Owoyang Kian ada sekongkol dan kerjasama dengan cakar alap-palap kerajaan, Tak heran Chaito aku merasa sakit hati. Lu Subi ikut tertarik, Selanya, Owoyang Kian sudah termasuk tokoh kelas satu, Bahwa Hwasyo gendut itu dihargai pula oleh Pak Kiong Bong tentulah bukan kaum keroco, Adalah siapa pula laki-laki berwok yang mereka keroyok itu. Begitu, hebat dan tinggi kepandainya mampu menghadapi keroyokan empat tokoh-tokoh lihai. Orang itu bersenjata sebilah golok tunggal, Katanya keempat lawannya sedikit pun tidak mampu menghadapinya, Akhirnya datang pula seorang sastrawan yang membantunya, Terpaksa Owoyang Kian berempat mencawat ekor melarikan diri. Tokoh silat yang bersenjatakan golok dalam dunia persilatan apalagi dapat dimainkan sedemikian lihai. Lainnya tiada keduanya, dia tentulah. Sampai di sini tiba-tiba Lu Subi menyela bersama Chai Kin, serunya, Uti Keng. Sung Teng Xiao menjadi girang, katanya, Nama besar Uti Keng sudah lama ku kagumi tak kira dia pun sudah tiba di kota raja. Kalau ada kesempatan bisa berkenalan sungguh baik sekali. Uti Keng pun ada sedikit hubungan dengan mendiang ayahku, demikian timbrung Lu Subi. Waktu kecil aku pernah melihatnya. Tapi setelah dia menimbulkan keonaran ini, ku kira sudah lari jauh meninggalkan kota raja. Benar, menurut kebiasaan, setelah adanya keributan macam ini, Pak Kiong Bong tentu tidak akan berpeluk tangan, Bukan mustahil sekarang ia sudah perintahkan patroli pengawas kota untuk memperkuat penjagaan dan mengawasi orang-orang yang dicurigai. Betapa cerdik Song Teng Xiao, mendengar ucapan orang tergerak hatinya, segera ia berkata, Cai Heng, kau dari keluarga Persilatan, tokoh yang cukup terkenal di dalam kota raja mungkin segala gerak gerikmu bakal menjadi perhatian mereka. Ku kira kehadiran kami di sini bisa membawa kesulitan bagi kau. Tidak sedikit aku kenal pejabat pemerintah, sedikit banyak mereka harus memberi muka kepada aku. Kalian tidak usah khawatir dan tetap tinggal di sini saja, sudah tentu kalian memang harus lebih hati-hati. Sebetulnya bersama Xiao Sumoai kami ingin Tamasha ke Banli Tiang Xia, ada lebih baik biar kami berdharma wisata ke sana, sekaligus untuk menghindari kesulitan di sini. Cai Heng berpikir sebentar lalu katanya, setelah berada di Pak Hia, memang kalian harus Tamasha di tembok besar, kalau kalian hendak pergi beberapa hari juga ada baiknya. Sayang aku tidak bisa menemani kalian. Kabarnya di bawah Petratnia terdapat rumah penginapan bagi para pelancongan, biar kami mencari penginapan di sana untuk tinggal beberapa hari, Cai Heng tidak usah khawatir. Tinggal di hotel ku kira kurang leluasa dan kurang bebas, di sana aku punya sebuah tempat, bolehlah kalian menetap di sana saja. Kalau begitu lebih baik. Entah di mana letak tempatmu itu. Di atas Petratnia terdapat sebuah biara, pengurus atau tosu penghuni biara itu adalah kenalan baikku, kalau kalian menyebut namaku, tentu mereka akan menerima kedatangan kalian. Banli Tiang Xia dibangun di antara pegunungan yang sambung menyambung turun naik dan berliku-liku seperti ular panjang sejauh 12 ribu li, entah berapa banyak tempat-tempat curam dan berbahaya di sepanjang tembok besar yang panjang itu. Umpamanya Kieng Khan dan Petratnia adalah dua di antaranya. Bagi setiap lancong yang ingin, Tamasya di tembok besar dari Paksia, mereka biasanya harus melewati Petratnia ini. Sebelum terang tanah Song Teng Xiaow dan Lusubi sudah berangkat, waktu tiba di Petratnia Seng Surya sudah doyong ke barat dan hampir tenggelam di peraduannya, tak lama lagi cuaca sudah akan gelap. Begitu berada di puncak Petratnia, tampak tembok besar berada di kaki bukit sana laksana si ekor naga yang melingkar-lingkar kelihatan badan dan ekornya tanpa kelihatan kepalanya, selepas pandang membuat rasa hati lapang dan nyaman. Sedemikian indah pemandangan alam semesta di sini, sehingga Lusubi berdiri terpesona, serta merta ia berseru memuji, Ah, panorama di sini jauh lebih edah dari Xiaow Kim Juan, marilah kita melancong sampai cuaca gelap baru mencari diara itu untuk menginap. Xiaow Sumuai sedemikian senang, sudah tentu aku selalu mengiringi keinginanmu, demikian ujar Song Teng Xiaow tertawa. Di sebelah depan sana, masih ada tempat yang lebih menyenangkan. Apa ia seru Lusubi? Demikian mereka berputar kayun menjelajah berbagai pelosok, tiba-tiba terdengar oleh mereka suara kerang-kerang yang nyaring terbawah hembusan angin pegunungan yang sepoi-sepoi. Eh, seru Lusubi heran, dari mana ada terdengar suara harpa di sini? Itu bukan suara petikan harpa, demikian Song Teng Xiaow coba menjelaskan. Tempat ini memang dinamakan Tan Ceng Kiap, selat memetik harpa, itulah karena aliran air yang gemerincik di atas pegunungan dan berkumandang seperti suara harpa. Benar, suara ini jelas adalah petikan senar harpa, seru Lusubi. Terpaksa Song Teng Xiaow pasang kuping mendengarkan dengan cermat, memang di antara gemerciknya suara aliran air lapat-lapat terdengar suara harpa. Suara harpa yang tulen dan palsu berpadu, namun bila diperhatikan masih bisa dibedakan secara nyata. Orang ini memetik harpa di Tan Ceng Xiaow, mungkin dia pun seorang seniman. Petikan harpanya sungguh bagus sekali, demikian Puji Lusubi. Sung suko, serulingmu ada kau bawa tidak? Sayang tidak ku bawa, meski ku bawa masakah aku berani pamer di depan seorang ahli musik. Terdengar petikan harpa itu mengalun mengembang dengan suara bulat dan berisi, pertanda bahwa orang yang memetiknya memang seorang ahli, kejap lain terdengar pula suara orang bersenandung membawakan syair-syair ciptaan pujangga pada zaman tong yang bernama Ligisan, syair itu mengenang sahabat lama yang sudah sekian lama berpisah. Begitulah sambil menikmati alunan suara harpa, Sung Teng Xiaow beranjak ke depan dan tak lama kemudian di kejauhan sana dilihatnya seorang pemuda berpakaian serba putih duduk di atas sebuah batu marmer bundar menyerupai kaca di atas batu cadas yang berlubang-lubang, dari lubang-lubang itu memancar keluar air yang gemericik memperdengarkan suara krang-krang pula, lapat-lapat kedua suara ini berpadu dan serasi. Tak terasa Song Teng Xiaow berseru memuji, petikan harpa hengtai ini sungguh bagus sekali. Pemuda itu menghentikan petikannya dan angkat harpa serta bergegas berdiri, katanya, pelancong datang dari jauh, maaf aku di sini mengganggu kesenangan kalian. Kami sendiri sebetulnya yang harus minta maaf karena mengganggu keasyikan saudara. Harap maaf akan kelancangan kami, mohon tanya nama besar saudara. Pemuda baju putih membungkukan badan dan menyahut, Siau Tetan Kongsi dari Koh Su. Oh, Sung Teng Xiaow berseru kaget. Apakah Kang Lam Tai Hiap Tan Tian Ihtan Ioh Sian Sing adalah ayahmu? Terima kasih, Sahut Tan Kongsi merendah. Kalian adalah. Aku berasal dari Soh Chiu, aku Shisong, mendiang ayahku bernama Si Pelun, aku sendiri bernama Teng Xiaow. Dia adalah Siau Sumu Aikulusubi. Tan Kongsi menjadi girang, katanya tertawa, kiranya saudara Song, sudah lama aku pun ingin berkenalan dengan kau. Tak nyana kita sama-sama warga kota Soh Chiu, baru hari ini bisa berkenalan. Kabarnya Song Heng berada di Siau Kim Juan, kenapa berada di tempat ini? Kami ke kota Raja untuk mencari seorang sahabat, hari ini sengaja kami melancong di Bali Tiang Xia. Syair yang dibawakan Tan Heng tadi agaknya juga sedang mengenang seorang kenalan, apakah kau juga sedang mencari temanmu? Tan Kongsi mengiakan lalu tambahnya, aku sudah ke Pak Hia, namun temanku itu tidak kutemukan. Song Heng apakah hari ini baru kau keluar dari kota Pak Hia? Song Teng Xiaow mengiakan sambil manggut-manggut. Kata Tan Kongsi, aku sudah datang tiga hari yang lalu. Sekarang aku siap hendak pulang. Song Heng, siapakah orang yang kau cari? Beng Go Ancao, sahut Song Teng Xiaow. Entah siapa pula sahabat yang kau cari? Entah apakah Song Heng pernah mendengar nama Mia O Tiang Hong? Ah, jadi orang yang kau cari adalah Mia O Tiang Hong, agaknya Song Heng juga sudah kenal baik dengan dia. Kenalan baik sih tidak? Tapi di jalan kami pernah dua kali jumpa sama dia, Song Teng Xiaow tahu Tan Kongsi dan Mia O Tiang Hong adalah kenalan baik, maka ada beberapa persoalan tidak enak ia kemukakan. Adalah jiwa lusubi yang polos dan lugu. Segera ia menimbrung sambil tertawa, Tanto Ako, temanmu itu sudah menimbulkan perkara yang bukan kecil artinya, dia sudah bertengkar dengan Su Hei Sin Leong Ki Kian Ya dan Hong Chong Piao Tau dari Tin Wan Piao Kiok. Ada kejadian itu, kenapa? Lekas Song Teng Xiaow berkedip kepada lusubi, katanya, di tengah jalan kami pernah lihat dia berkelahi dengan para piausu dari Tin Wan Piao Kiok, entah apa sebabmu sebabnya. Adakah yang terluka? Hal ini, aku tidak menanyakan kepadanya. Tak tahan lusubi menyala lagi, dia sedang seperjalanan bersama Hun Chilo. Bibi Hun Chilo menetap di Sam Ho. Lebih baik kau ke sana saja mencarinya. Terima kasih akan petunjuk ini, demikian ujar Tan Kongsi. Sam Ho tidak jauh dari paksia, biar ku cari mereka di Sam Ho, ku harap dalam waktu dekat kami bisa bertemu pula di Kota Raja. Oh, ya, hampir ku lupa tanya kalian, di mana tempat tinggal kalian di Pak Hia? Semula kami menetap di rumah Chaikin. Oh, Chaikin? Aku tahu dia. Kalau begitu sekembalinya ke Pak Hia biar ku cari kalian di rumah Chaikin. Setelah Tan Kongsit pergi, berkata Teng Siaw tertawa, bicara terhadap orang sedapat mungkin membatasi diri, jangan kau limpahkan segala apa yang kau tahu. Siaw Sumo Ai, bicara sama dia. Kenapa kau tidak tahu akan pantangan ini? Lusubi lantas merengut dan bersungut-sungut, omelnya, memangnya dia akan putra kedua Kang Lam Tai Hiap, toh bukan orang jahat. Tapi dia adalah sahabat baik Mia Oti Yang Hong, tahukah kau tadi aku khawatir kau membicarakan hubungan pribadi antara Mia Oti Yang Hong dengan Hun Chilo, kedengarannya tentu rada janggal. Memangnya aku peduli akan persoalan orang lain. Ku kira hatimu sendiri tidak baik dan punya penyakit. Kembali kau merengek dan menggodaku, sudahlah jangan kita bertengkar, cuaca sudah hampir gelap, marilah kita mencari biara itu. Seorang diri Tan Kong Si turun gunung, hatinya gundah dan berpikir, kikiannya adalah sahabat ayah, Han Cong Piao Tau dari Tin Wan Piao Kio juga punya hubungan erat dengan keluarga kami, kenapa Mia Oti Yang Hong mengikat permusuhan dengan mereka? Tapi dia melakukan perjalanan sama Hun Chilo, hal ini harus dibuat girang. Begitulah sambil beranjak pikiran Tan Kong Si melayang dan putar kayun tidak menentu, tanpa disadari ia sudah tiba di deretan batu-batu tebal berukir, tempat ini adalah bangunan peninggalan zaman kuno yang terdapat di Petratnia pula, salah satu tempat tamasya yang dinamakan Hun Tai. Hun Tai ini dibangun dengan batu-batu honpek, yang amat jarang terdapat pada bangunan-bangunan kuno di Tiongkok, setiap papan batunya yang tegak dengan sebelah atasnya terpapas, berjajar lima terukir indah berbagai gambar kembang dan lukisan Buddha yang beraneka ragamnya. Di tengah-tengah adalah barisan syair-syair yang diukir dengan gaya yang indah menggunakan tulisan kuno pula. Di dalam buku utama sya ciptaan pujangga-pujangga kuno, Tan Kong Si pernah membaca perihal Hun Tai ini, cuma beberapa hari ini ia terlalu sibuk melancong ke tempat lain sehingga belum sempat menemukan Hun Tai ini, tak kira dalam perjalanan pulang kebetulan ia lewat dari sini. Baru saja ia hendak menikmati gambar-gambar ukiran dan syair-syair ciptaan pujangga-pujangga ternama, mendadak matanya bentrok pada tumpukan batu yang awut-awutan di tanah, dikatakan awut-awutan sebetulnya kurang tepat karena batu-batu itu tertumpuk satu demi satu meruncing ke atas, tumpukan batu itu terbagi dalam tiga kelompok, batu paling bawah berjumlah sembilan, semakin ke atas semakin kurang dan yang paling atas adalah sebuah tengkorak manusia. Kaget dan heran Tan Kong Si dibuatnya, pikirnya, masakah permainan anak-anak? Yah, bukan mustahil pertanda sesuatu perkumpulan rahasia atau tokoh-tokoh kaum susat, mereka sudah berjanji hendak bertemu dan berkumpul di sini. Belum lenyap pikirannya, tiba-tiba didengarnya suara orang, Tan Kong Si kaget. Agaknya dugaanku tidak meleset, pertemuan rahasia dari golongan hitam paling pantang diketahui orang luar, untuk menghindari kesulitan, terpaksa aku harus menyingkir dan sembunyi saja, sigap sekali ia melompat turun dan sembunyi di belakang papan batu ukiran. Baru saja ia bersembunyi, tampak seorang Hwasyo gendut dan seorang laki-laki pendek yang bergerak gesit dan tangkas mendatangi dari arah berlawanan, mereka tiba berbareng. Tergerak hati Tan Kong Si, Hwasyo gendut ini agaknya adalah Yam Yam Hwasyo yang pernah diceritakan oleh Mia Oto Ako itu. Aku betul juga segera ia mendengar laki-laki pendek itu berseru menyapa, Yam Yam Taisho, cepat juga kedatanganmu, aku khawatir kau tidak akan bisa datang. Yam Yam Taisho tertawa berkakak, sahutnya, Kat Loji, memangnya kau sangka aku ini seorang yang suka ingkar janji? Laki-laki pendek yang dipanggil Kat Loji berkata, bukan begitu maksudku. Ku dengar katanya situasi di kota raja cukup genting, kemarin malam terjadi huru-hara lagi. Ku kira kau tiada waktu senggang untuk kemari. Kupingmu cukup tajam juga untuk mendengar berita. Memang, kejadian kemarin malam ada juga bagianku. Kalau dikatakan sungguh amat berbahaya, hampir saja aku termakan oleh golok cepat uti keng. Jadi kau berkelahi dengan uti keng, dapat meringkusnya tidak tanya Kat Loji. Memang sengaja kami melepas dia, kalau tidak masakah dia mampu lolos dari genggaman tanganku dan Owi yang kian ucapannya ini hanya menempelemas di mukanya, namun bukanlah bualan belaka. Kat Loji heran, tanyanya, kenapa begitu? Itulah muslihat yang memang sudah direncanakan oleh Pak Kiong Taijin, mengulur benang untuk mengail ikan besar. Biar ku beritahu sebuah rahasia kepadamu, Boh Chong Tiu sudah termasuk orang kita sendiri, kelak dialah yang bakal menjadilah kon utama dalam sandiwara besar ini. Apa betul? Lalu sandiwara apa yang sedang kalian lakukan? Yam Yam Taijo tertawa penuh arti dan jual mahal, sahutnya, pendek kata kelakau akan bisa menonton sandiwara hebat ini, biar kesempatan lain ku jelaskan kepadamu. Tan Kong Si yang mencuri dengar pembicaraan mereka menjadi kaget dan keheranan pula, hampir tidak percaya akan pendengaran Kup Ting sendiri. Boh Chong Tiu adalah sahabat baik Kim Taihiap, mana mungkin sehaluan dengan cakar alap-alap. Tapi bila Uti Taihiap benar sudah berada di kota raja, aku harus segera menemuinya. Terdengar pula Kat Loji berkata, baiklah, bicara lebih lanjut bila Hian Hang Toti yang tiba. Aneh, setiap janji bertemu, biasanya dia pasti tiba lebih dulu, kenapa sampai sekarang masih belum kelihatan bayangannya, mungkin terjadi sesuatu atas dirinya. Yam Yam Taihiap berpikir sebentar lalu katanya, menurut apa yang ku ketahui dia sedang pergi ke Sen Ho, kepandaian Lo Pi Hang Kiam Hoatnya dapat menandingi tokoh kosen kelas wahid zaman ini. Tapi kepandaian Mia Oti Yang Hang pun bukan olah-olah lihainya, mungkin malah lebih tinggi tingkatannya. Bicara terus terang, aku rada khawatir bagi dirinya. Tak urung terkejut pula Tan Kong Si dibuatnya. Bagaimana mereka bisa membicarakan paman Mia Omalah? Baru saja mereka bicara sampai di sini, dari kejauhan lantas terdengar seseorang berkata sambil tertawa, terima kasih akan kekhawatiran kalian, pelintuh sedikit pun tidak kurang suatu apa, di tengah gelak tawa, tampak seorang tosu berjemgot kambing sedang mendatangi. Yam Yam segera bertanya, apakah sudah bergebrak dengan Mia Oti Yang Hang? Bayangan setan pun tidak kutemui demikian sahut Hian Hang Toti Yang. Tak heran seujung rambut pun kau tidak kurang suatu apa, ternyaya perjalananmu sia-sia, demikian olok Yam Yam Taisu. Hian Hang unjuk rasa kurang senang, katanya, kau menilai orang dari pandangan selah-selah pintu, memandang rendah, memangnya aku ingin benar bisa ketemu dengan Mia Oti Yang Hang dan menjajal kepandainya. Kau sendiri yang pernah dikalahkan olehnya, belum tentu aku bisa terjungkal di tangannya. Hubungan Yam Yam Taisu dengan Hian Hang Toti yang cukup perat dan sudah puluhan tahun lamanya, gengsi dan ketenaran Hian Hang Toti yang memang jauh lebih tinggi dari Yam Yam Hwasio, maka setelah mendengar cemohian Hang Toti, meski rasa hati mendongkol, terpaksa ia unjuk seri tawa yang dibuat-buat. Segera ia berkakakan, serunya, Toti Heng, aku hanya berkelakar saja, kenapa kau jadi uring-uringan? Tapi bicara terus terang, Pak Kiyong Tai Jin sendiri tidak mengharap kau bentrok langsung dengan Mia Oti Yang Hang. Aku tahu beliau takut aku menggebah rumput menakutkan ular, kali ini memang dia hanya menyuruh aku menyirapi berita saja. Ya, aku belum tanya kau, kabar apa saja yang kau bawa pulang tanya Yam Yam Hwasio. Kisikan dari Ouyang Tian memang tidak salah, Mia Oti Yang Hang memang pernah berada di Sam Ho, tinggal di rumah keluarga Hun. Sayang kedatanganku terlambat dua hari, istri Xiao Qing He dan keponakan perempuannya atau istri Nye Obok itu sudah lama meninggalkan rumah. Berpikir Tan Kong Si, ternyata Xiao Hu Jin dan Mia O Shok Shok serta Hun Chila sudah tidak berada di Sam Ho, untung aku mencuri dengar kabar ini sehingga tidak menubruk tempat kosong. Entah kemana mereka pindah? Kemana mereka? Aku belum sempat menyirapi, tapi perjalananku kali ini juga tidak terhitung sia-sia, meski tidak berhasil mendapat tahu jejak Mia Oti Yang Hang, namun aku mendapat suatu hasil di luar dugaan. Oho, hasil di luar dugaan apa? Rumah keluarga Hun itu sudah kosong melompong, malam itu aku bersama Loha, Loli-Loli Yau menginap di rumahnya itu. Haa, sungguh kebetulan, kira-kira kentongan ketiga, ternyata kami memergoki dua gadis remaja yang masuk ke dalam perangkap sendiri. Haa, betul-betul rejeki nomplok kalian, siapakah kedua gadis remaja itu tanya Yam Yam Hwasyu? Mendengar sampai di sini tanpa merasa berdetak keras jantung Tan Kong Si. Mungkinkah Xiao Guat Sian dan Cao Chi Hwe I, dua nona nakal yang tidak tahu betapa licik dan berbahayanya kelana di kanung? Tapi kenapa mereka tidak pergi bersama Xiao Hu Jin? Maka didengarnya Hian Hang menutur lebih lanjut, seorang adalah putri nyonya galak itu yang bernama Xiao Guat Sian, seorang lain adalah putri Cao Shok Toh yang bernama Cao Chi Hwe I. Bagaimana mungkin kedua gadis remaja itu tidak ikut pergi sama orang tuanya? Setelah kami ringkus semula mereka tutup mulut, tapi akhirnya Toh dapat kita kompres keterangannya. Ternyata mereka melarikan diri di tengah jalan karena ingin melihat keramaian di puncak Taisan. Mungkin setelah mengalami pahit getir sepanjang jalan dan menjadi kapok, mereka ingin pulang saja ikut orang tua. Agaknya kedua gadis Xiao itu tidak menyangka bahwa rumahnya sudah dijadikan sarang alap-alap. Begitu mereka pulang kandang, haha, kalianlah yang mengecap untungnya. Hian Hang Tojin berludah, semprotnya, jangan kau menduga yang tidak senonoh, memangnya kau sangka aku seperti kau, hwasyo liar yang tidak tahu aturan dan hidung belang. Tak usah kau pura-pura alim, ingin aku tahu, setelah kau ringkus gadis-gadis sayu menggiuran itu untuk apa. Aku orang beribadat, sudah tentu tidak akan mengganggu nona-nona cilik itu. Tapi kalau aku tidak mau, orang lain tentu mau melalapnya. Aku tahu. Akan kau berikan kepada siapa untuk mengambil hatinya. Aku sendiri sedang kebingungan dan belum ambil putusan, entah ku berikan kepada Pak Kiong Taijin saja atau ku serahkan kepada Sempulek, putra raja ketiga. Ya, hal ini memang perlu kau pertimbangkan, dia sendiri pun sulit memberikan pertimbangan. Kata Hian Hang Tojin yang lebih lanjut, kalau ku serahkan kepada Pak Kiong Taijin dapat ku peras caw syok toh dan nyonya baul itu untuk menyerah, malah bisa pula ku gunakan muslihat untuk menjebak Miaw Tiang Hong. Tapi kalau ku serahkan Sempulek, mungkin lebih banyak manfaat yang kita peroleh. Yang terang mereka sudah berada di tanganmu, masih banyak waktu untuk mempertimbangkan secara masak. Kau belum membawa kedua nona cilik itu ke kota raja bukan? Aku sendiri terburu-buru pulang untuk menepati janji kalian, mana ada waktu mengantar mereka ke kota raja? Dan lagi aku sendiri belum lagi mengambil keputusan, masakah begitu goblok lantas membawa mereka ke kota raja? Loha dan Lolio ku tinggalkan di sana untuk menjaga dan mengawasi mereka. Kau mendapat obyek yang menguntungkan ini, jangan lupa pada teman lama lo. Sudah tentu. Bahwa hal ini ku jelaskan kepada kau, memangnya aku ingin mendengar pendapatmu. Baik, setelah pulang ke kota raja, biar kita bicarakan lebih lanjut. Sekarang kedapatan sebuah tugas harus mempertaruhkan jiwa perlu kita laksanakan bersama. Tugas berat apa itu? Maka Yam Yam Hoesho lantas menjelaskan peristiwa yang terjadi kemarin malam, kali ini ia menjelaskan lebih jelas terperinci, berapa banyak yang dia ketahui mengenai pembicaraan Pak Kiong Bong dan Boh Chong Tiu di dalam kamar rahasia ia tuturkan seluruhnya. Akhirnya ia berkata, pagi hari ini kami mendapat kabar pula, katanya Beng Go An Chow pun sudah tiba di kota raja. Maka sengaja Pak Kiong Tai Jin menyuruh mengundang kalian pulang, bukan mtis tahil kita harus bertempur secara besar-besaran melawan Uti Keng dan Beng Go An Chow. Kali ini kita harus benar-benar mengadu jiwa, bukan permainan sandiwara lo. Dapat mencuri dengar kedua rahasia ini, jantung Tan Kong Si serasa hampir meloncat keluar dari rongga dadanya, batinnya, menolong orang lebih penting ataukah memberi laporan kepada Uti Tai Hiap lebih penting? Xiao Guat Sian dan Chow Chi Hwei terjatuh ke tangan musuh, Xiao Hujan terang belum tahu, satu hari lebih lama bahayanya tentu lebih besar bagi mereka. Tapi kalau Uti Tai Hiap sampai terperangkap oleh muslihat mereka urusan mungkin akan lebih besar lagi. Baru saja pikirannya kacau dan gundah, tiba-tiba didengarnya Hian Hang To Jin membentak, sahabat dari kalangan mana itu, kenapa men sembunyi-sembunyi, keluarlah secara terang-terangan. Tan Kong Si menyangka jejaknya sudah ketahuan oleh mereka, baru saja ia hendak bersuara dan keluar, terdengar sebuah gelak tawa bergema dan serunya, sejak tadi aku sudah berada di sini, memangnya mati kalian yang buta melek, masa salahkan aku? Yam Yam Ho Shou bertiga segera menengadah ke arah datangnya suara, tampak di atas sebuah pohon di depan mereka, berdiri seorang laki-laki berpakaian serbah hitam dengan sikap gagah dan kering, badannya memantul-mantul turun naik mengiringi gerakan dahan pohon. Kat Loji adalah seorang ahli senjata rahasia, bahwa ada orang sembunyi di dekatnya tanpa diketahui ia merasa malu diri, maka segera ia hendak pamer kepandayan sekaligus ia keluarkan tujuh macam MG yang berlainan terus disambitkan sambil membentak, menggelindinglah turun. Entah orang baju hitam itu menggunakan care apa, terdengarlah suara terang-tering yang ngeriuh dan ramai seperti petikan harpa yang cepat, tahu-tahu ketujuh macam senjata rahasia yang ditimpukan Kat Loji semua meluncur balik. Walau Kat Loji ahli menyambut senjata rahasia, kali ini dibuat kerepotan dan mencak-mencak, timpukan balik dari orang baju hitam itu tenaganya jauh lebih besar dari sambitannya sendiri, dia hanya mampu menyambut sebuah panah dan tilian cu, sementara borbesi yang meluncur. Datang pula ia sudah tidak berani menyambut, terpaksa dengan gaya keledai malas menggelinding lekas ia merebahkan badan terus menggelundung ke samping, beruntung ia selamat dari MG-nya sendiri yang hampir saja makan tuannya sendiri. Namun demikian borbesi itu toh terbang menyerempet dahinya. Melihat gelagat jelek, lekas Sian Hang Tot yang melolos pedang, dengan sejurus pihang Kim Ho Atia bantu menyampuk jatuh pempat senjata rahasia lainnya. Belum lagi Kat Loji sempat merangkak bangun, orang itu sudah melompat turun diiringi gelak tawanya, pakaiannya melambai dan hinggap di tanah tanpa bersuara, katanya, aku datang menurut perintah, kenapa kau rebah di tanah malah? Ada petunjuk apa silahkan berdiri. Diam-diam Tan Kong Si mengintip dari tempat sembunyinya, setelah melihat tegas laki-laki baju hitam itu, sungguh girang dan kaget hatinya. Ternyata orang itu adalah Lelem Sing, Tocu Ang Ing Hwe. Ang Ing Hwe adalah sebuah sindikat besar nomor dua di dunia Kangau setelah Liu Hak Pang, pejabat pangcunya yang terdahulu Kong Sun Hang sudah tua mengundurkan diri dan pensiun. Lelem Sing adalah menantunya, mewarisi jabatan pangcunya itu. Usianya sebaya dengan Kim Tiok Liu, hubungan mereka pun amat kental, di dalam bulim nama mereka pun sama tenar dan sejajar. Waktu pertemuan besar di Taishan Tempo hari Tan Kong Si pernah bertemu dengan dia. Adalah Hian Hang To Tiang tidak kenal siapa Lelem Sing, dengan gusar ia membentak, siapa kau, berani kau curi dengar pembicaraan kami. Cepat Yam Yam Ho Siu menyela, Hian Hang Tu Heng, Chuan ini adalah lecong tocu dari Ang Ing Hwe. Merah berganti hijau dan lega muka Hian Hang To Tiang, namun kata-kata yang sudah diucapkan tidak mungkin dijilat kembali, terpaksa ia mengeraskan kepala, jengeknya dingin, kalau chuan tocu dari Ang Ing Hwe lebih tidak pantas lagi dia main sembunyi mencuri dengar pembicaraan orang lain. Lelem Sing berkata tawar, siapa suruh kalian buta melek, banyak tempat lain cocok untuk kalian bicara, sebaliknya kasak kusuk di sebelahku membuatku sebal juga. He he, aku tidak ingin dengar toh sudah dengar, urusan yang kalian rundingkan toh juga bukan urusan gamblang, kalian hendak main rampok dan main bunuh bukan? Kalau aku sudah dengar semua, memangnya kalian mau apa? Hian Hang To Tiang dan Yam Yam Ho Siu saling pandang dan memberi kedipan mata, akhirnya mereka membentak bersama, kalau begitu harus dibunuh untuk tutup mulut. Lelem Sing tertawa panjang, nadanya dingin, jengeknya, mengandalkan pandayan kerocok kalian juga berani hendak. Membunuh aku? Begitupun baik, mari buktikan siapa yang bakal lapor kehadapan Giam Loong nanti seiring dengan gelak tawanya, ia melolos pedang, seketika tiga kuntum sinar kembang dari kilatan pedangnya berpencar ketiga jurusan masing-masing menusuk ketiga lawannya. Waktu itu Kat Lo Ji sudah berdiri, senjatanya adalah sepasang boan koan pit, segera ia ikut melabrak maju ke tengah gelanggang. Hian Hang To Tiang sengaja hendak pamer pihang Giam Ho Atnya, ketimur menusuk sekali, lalu menusuk ke barat sekali pula, kelihatannya gerak pedangnya awut-awutan tanpa mengenal teori ilmu pedang umumnya, namun gagang pedangnya bergetar mengiringi gerak pergelangan tangannya, sekonyong-konyong sebatang pedangnya seolah-olah berubah menjadi dua batang, dua batang berkembang lebih lanjut. Menjadi empat dan demikianlah berkembang terus berlipat ganda, akhirnya tampak lapisan pedang ribuan batang banyaknya, seketika lelemsing terkurung di dalam kilasan bayangan pedangnya. Tan Kong Si yang mencuri lihat dari balik batu senunyinya menjadi berkunang-kunang dan pusing, batinnya, tak heran si Tosu busuk hidung kerbau ini berani bermulut besar, ilmu pedangnya ini ternyata memang cukup lihai. Perlukah aku keluar membantu Paman Le? Baru saja ia membatin, maka didengarnya lelemsing tertawa dingin, cemoohnya, leon pihang Giam Ho At sebetulnya boleh terhitung ilmu pedang tingkat tinggi, sayang latihanmu masih jauh dari sempurna, maklum lelemsing adalah seorang ahli pedang yang kenamaan, ilmu pedang yang dianggap lihai dalam pandangan tan kongsi, bagi dirinya sebaliknya tidak terhitung apa-apa. Tampak dia mainkan tipu-tipu pedangnya, dengan gerakan yang amat lamban, ujung pedangnya seakan-akan diganduli barang berat ribuan kati, ujung pedangnya pun tunjuk timur tuding ke barat, namun setiap gerakan pedangnya diiringi dengan gemuruhnya suara geledek. Kalau dikatakan memang aneh, ilmu pedang hian hang to jin yang dimainkan sedemikian cepat dan aneh seperti main sulapan belaka, namun ujung pedangnya tidak mampu mendekat dalam jarak delapan kaki, belum lagi mampu menyentuh badan lawan tau-tau sudah terpental miring. Ujung bajunya saja tidak mampu menyentuhnya. Yam Yam Ho Sioh segera menghardik, biar kau rasakan huwe iliong kongku beruntun. Kedua telapak tangannya ditarikan melancarkan pukulan berantai sekaligus. Ya lontarkan 36 jurus pukulan, angin panas seperti badai prahara di gulung pasir bergulung-gulung menerpa dengan dasyat, sampai tan kongsi yang sembunyi di belakang batu pun merasa kepanasan. Namun lelem sing mandah tertawa dingin, ejeknya, cuaca sudah gelap hawa pegunungan mulai dingin, terima kasih akan huwe iliong kongmu yang menghangatkan badanku malah dengan ringan ia tepukan sebelah telapak tangannya, seketika segulung angin dingin yang nyaman dan menyegarkan menghembus lewat membuat semangat orang ogah-ogahan dan mengantuk. Kepandaian katlogi rada rendah, namun ilmu boan koan pitnya yang perhenti menotok hiat sub pun cukup liahai juga, dengan satu melawan tiga meski lelem sing tidak perlu takut, tapi di dalam waktu singkat tiap pun sulit mengambil kemenangan. Dalam keadaan sengit dan seru ini, lelem sing melawan pukulan dengan pukulan, serangan pedang dilawan dengan jurus pedang pula, dengan sejurus ingkik tiang hong, burung elang menyerang di tengah udara, ia bikin yang yang hosio membalikan pukulannya untuk menyelamatkan diri, sementara pedang panjang di tangan kanan berputar satu lingkaran, sekaligus dapat memunahkan rangsakan jurus pedang hian hang to tiang yang melancarkan jurus-jurus pihang kiam hoatnya yang rumit dan beraneka ragamnya. Kat Loji menyangka ia mendapat peluang untuk menyergap, lekas kedua potlotnya ia rangkap ke tengah terus berpencar menotok ke kibun hiat di kiri kanan bawah ketiaknya. Lelem sing menjadi besar, bentaknya, mutiara sebesar beras juga berani bersinar lekas ia membalikan pedangnya, gerak pedangnya yang lamban berat mendadak meluncur dengan kecepatan kilat, maka terdengarlah suara terang yang nyaring, bunga api berpercik potlot baja di tangan kanan Kat Loji tinggal separuh dan ia tergentak sempoyongan, saking kaget pucat selebar mukanya. Tepat pada saat itu pula terdengar hian hang to tiang membentak, lepaskan pedangmu sinar hijau berkelebat, ujung pedangnya menusuk ke pergelangan tangan Lelem sing. Memang lon pihang kiam hoat ini khususnya untuk menyelusupi lubang kelemahan musuh, begitu mendapat peluang maka tusukannya ini boleh dikata dilancarkan dengan cepat dan telak. Baru saja Lelem sing berhasil menabas kutung potlot baja Kat Loji, posisinya belum lagi bisa dikontrol secara sempurna untuk balas menyerang atau bertahan saja. Tan Kong si sendiri sedang berpikir, sudah saatnya aku keluar membantu Paman Le, tak nyana gerak-gerik Lelem sing ternyata lebih cepat dari jalan pikirannya.